Apa? Raja Serigala Muda terbunuh? Siapa itu? Siapa itu? Baolai berteriak keras. Meskipun Raja Serigala Muda bermata putih bukanlah pewaris nomor satu Raja Serigala luar angkasa, dia adalah salah satu keturunan kesayangan Raja Serigala luar angkasa. Terlebih lagi, Raja Serigala Muda keluar bersamanya. Sekarang Raja Serigala Muda terbunuh, Baolai tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Orang itu, seekor binatang iblis kelas tujuh menunjuk ke arah Mowuji dan berkata. Awalnya dia ingin melaporkan masalah ini, tetapi Raja Macan Tutul terus berbicara, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Melolong. Aku akan membunuhmu. Baolai melolong. Dia tidak peduli dengan kesepakatan mereka sebelumnya saat dia menerkam ke arah Mowuji. Mowuji sudah bersiap. Sekarang setelah melihat Baolai menyerbu, dia bahkan tidak berpikir dua kali saat bersiap menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Dia bisa saja menyerahkan istana abadi Half Moon, tetapi dia tidak bisa menyerahkan nyawanya. Baolai ini bisa jadi adalah monster luar angkasa kelas delapan. Tidak peduli metode apa yang digunakannya, dia tidak akan mampu menghadapinya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat dari energi unsur meledak, menciptakan riak-riak energi unsur yang hampir terwujud di langit berbintang. Sosok Baolai terhalang oleh seseorang. Di depan Baolai berdiri penguasa bintang gunung Raja Bintang, Chitong. Mowuji juga berhenti. Dia tidak menyangka bahwa Star Lord dari Star King Mountain akan keluar untuk membantu. Chitong, apa artinya ini? Orang ini membunuh Raja Serigala Muda. Kau ingin melindunginya? Apakah kau pikir Aula Universal dapat menahan amarah Raja Serigala? Teriak Baolai. Ketika Chitong mendengar kata-kata ini, dia terkejut dan bergegas untuk melihat Mowuji. Sebelum Mowuji sempat menjawab, Sucihuang berinisiatif berkata kepada Baolai, sebelumnya, Raja Serigala Muda bermata putih menyergap Mowuji. Di bawah serangan balasan Mowuji, dia tidak sengaja membunuhnya. Hahaha, Baolai terkekeh. Maksudmu orang ini bisa saja secara tidak sengaja membunuh Raja Serigala Muda yang menyergapnya. Siapakah dia? Apakah dia seorang ahli abadi di bumi yang akan menerobos kehampaan? Chitong langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mowuji benar-benar akan membunuh Raja Serigala Muda. Masalah ini tidak mudah diselesaikan. Mengenai apakah Mowuji dapat membunuh Raja Serigala Muda, dia sama sekali tidak meragukannya. Mowuji adalah peringkat satu di papan Raja Bumi. Raja Serigala Muda bermata putih itu hanya berada di tahap yang sama dengan Mowuji. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan menjadi mimpi yang mustahil jika dia ingin mengalahkan peringkat satu. Siapa didaftar Raja Bumi yang bukan seorang jenius, apalagi nomor satu didaftar Raja Bumi. Perlu diketahui bahwa papan langit, bumi dan vana benua zen mo yang paling berharga bukanlah papan Raja Langit melainkan papan Raja Bumi. Lagi pula, tidak banyak kultifator alam surga di Zen Xing dan hampir semuanya mampu melangkah ke tahap abadi duniawi. Selama mereka ikut berkompetisi, mereka pasti bisa masuk ke Dewan Surga. Karena level Heaven Roll telah diturunkan, level Heaven Leaking Roll tentu saja tidak akan terlalu tinggi. Ini juga menjadi alasan mengapa dia sangat mengagumi Mouji. Meskipun Lei Hongji juga menjadi nomor satu di papan bumi, ia berada di peringkat luar sepuluh besar di papan Raja Bumi. Yang dikhawatirkannya adalah Raja Serigala Angkasa. Dengan kekuatan Raja Serigala Angkasa, bahkan para ahli dari suku bintang Gunuo tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Adapun Zen Xing, masih belum ada ahli yang dapat menandingi Raja Serigala Luar Angkasa. Medan Perang Bintang selalu berubah. Sulit untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Karena hal ini sudah terjadi, Zen Xing ku bersedia memberi ganti rugi kepadamu dengan sesuatu, kata Chi Tong dengan nada yang sangat cemberut. Sekarang, dia bahkan tidak berani menghadapi Raja Serigala Luar Angkasa secara langsung. Jika itu terjadi, Zen Xing akan benar-benar tamat. Para ahli dari suku bintang Gunuo mengawasi seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Jika Zen Xing dan binatang buas luar angkasa bertarung sampai mati, mungkin sudah waktunya bagi para ksatria suku bintang Gunuo untuk muncul. Pada saat itu, itu juga berarti bahwa para kultifator Zen Xing akan sepenuhnya menghilang dari bagian luar angkasa ini. Chi Tong, apakah kebenar-benar akan melindungi orang ini? Wajah Baolai dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraih pedang terbang teleportasi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Chi Tong, tetapi dia bisa melaporkan masalah ini kepada Raja Serigala Luar Angkasa. Jantung Chi Tong berdebar kencang dan di saat yang sama, rasa kecewa yang mendalam muncul di hatinya. Dia kecewa karena Mouji bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan harus membunuh Serigala bermata putih itu dalam situasi seperti itu. Jika dia terus melindungi Mouji, itu sama saja dengan mengirim semua kultifator Zen Xing ke dalam api dan air. Raja Bintang, kita selalu berhubungan baik dengan Raja Serigala Luar Angkasa, tetapi orang ini malah pergi untuk membunuh Raja Serigala Muda. Menurutku, kita harus melucuti semua barangnya dan menyerahkannya kepada sahabat Dao Baolai, sebuah suara suram terdengar. Ketika Baolai mendengar kata-kata ini, dia sejenak menahan amarah dan kegilaannya. Simpul merah soliter berbisik di telinga Mouji, orang ini bernama Yan Pingzi dan dia adalah kepala ola-ola awan bintang, anggota klan Yan. Saya setuju dengan perkataan Hallmaster Yan. Kita harus menangkap Mouji dan melucuti cincin penyimpanannya sebelum menyerahkannya kepada Space Wolf King untuk ditangani, kata orang lain dengan tegas. Ini adalah patriar klan Xia, Xia dan Dao. Dia juga merupakan kepala ola pertama, ola Star Wars. Simpul merah tunggal bergerak mendekati Mouji. Dia bisa merasakan bahwa dia dan Mouji sedang menghadapi situasi hidup dan mati hari ini. Teman Dao Chi, apa yang kau katakan? Melihat orang-orang terus berdiri untuk mendukungnya, menekan Chitong. Baolai menatap Chitong dan bertanya. Chitong menghela nafas karena dia tahu jika dia melindungi Mouji hari ini, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Untungnya, masih ada Lei Hongji. Tanpa sadar dia menoleh untuk melihat dan melihat bahwa Lei Hongji seharusnya juga sudah tiba. Saat Mouji melihat desahan Chitong, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik dan mungkin dia hanyalah umpan meriam. Terlebih lagi, dia tidak berharap Chitong akan membantunya. Ini sama sekali tidak realistis. Red Note, bersiap untuk pergi. Saat Mouji selesai berbicara, keinginan spiritualnya telah menyebar keluar. Seketika, hatinya menjadi dingin. Dia hanya mengira Baolai akan menghalangi jalannya tetapi dia tidak menyangka Klan Xia dan Klan Yan juga akan bertindak. Klan Xia dan Klan Yan langsung menghalangi dua jalannya yang lain. Energi unsur di sekitar kedua orang ini mulai melonjak karena mereka jelas siap untuk bertindak kapan saja. Siapa Rock Cultivator 2705? Suara marah dan tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari kejauhan. Setelah itu, Mouji melihat seorang biksu botak yang memegang tongkat Buddha mendekat dengan cepat. Orang ini pastilah biksu Wu Siang. Hati Mouji dipenuhi dengan keputus asaan. Pada saat ini, dia benar-benar dikepung di semua sisi. Satu-satunya orang yang ingin menolongnya adalah Chitong tetapi dia tidak berani berbicara saat ini. Gelombang energi spiritual berkumpul di depan dahi Mouji. Keinginan spiritualnya tidak dapat menemukan jalan keluar, tetapi dia tidak menyerah. Sekalipun ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, dia masih ingin mencoba. Haha, kalau begitu, lebih baik kita mati saja di sini hari ini. Sang simpul merah soliter terkekeh, biarkan aku, sang simpul merah soliter, melihat bagaimana Gunung Raja Bintang bersekongkol dengan binatang buas luar angkasa untuk menyerang kita. Wajah Chitong memerah. Sebagai penguasa bintang Gunung Raja Bintang, dia harus mempertimbangkan gambaran besarnya, tetapi dia selalu bersikap pasif. Sekalipun kata-kata solitari Retno tidak ditujukan kepadanya, itu tetap saja merupakan tamparan di wajahnya. Mata spiritual yang terbentuk dari energi spiritual muncul di depan dahi Mouji. Setiap celah di ruang angkasa terlihat jelas di depan mata Mouji. Yang membuat Mouji kecewa adalah kemanapun dia melarikan diri, dia tidak dapat lolos dari kejaran seorang ahli dewa duniawi. Pada saat ini, Biksu Wusi yang semakin dekat. Mouji menoleh dan tepat saat dia hendak melarikan diri dengan paksa, siluet bulan sabit samar muncul di mata spiritualnya. Apalagi siluet bulan sabit ini masih tersembunyi. Pintu yang hendak muncul di Istana Abadi Half Moon. Saat pikiran ini muncul dalam benak Mouji, dia segera meraih lengan solitari Retnoat dan menghilang bersama embusan angin. Melihat Mouji benar-benar ingin melarikan diri, si cita tertawa jahat dan menerkam. Pada saat yang sama, Yan Pingzi dan Xia Dandau juga menyerang Mouji. Mouji memiliki kunci bulan sabit. Inilah alasan utama mengapa mereka ingin menangkap Mouji. Mengikuti di belakang ketiganya adalah Biksu Wusi yang yang baru tiba. Su Chi Huang menutup wajahnya tanpa bisa berkata apa-apa. Berapa banyak orang yang telah disakiti oleh orang ini? Ledakan. Beberapa energi unsur saling terkait dan meledak di angkasa. Mouji, yang seharusnya berada di titik persimpangan energi unsur ini, menghilang pada saat ini. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, mereka mendengar teriakan kaget, Istana Abadi Bulan Sabit. Benar saja, pintu menuju Istana Abadi Half Moon telah muncul lagi. Kali ini tidak hanya muncul, tetapi juga disembunyikan. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Mouji telah memasuki Istana Abadi Bulan Sabit. Namun, tidak ada yang peduli tentang Mouji lagi. Pintu Istana Abadi Half Moon telah terbuka. Jika mereka tidak segera masuk, apakah mereka bodoh jika tetap berada di luar? Pada saat ini, tak seorang pun mengemukakan usulan penggunaan kunci Bulan Sabit untuk membawa orang ke duel yang telah mereka bahas sebelumnya. Seseorang telah memasuki Istana Abadi Half Moon, jadi siapa yang cukup bodoh untuk bertarung di luar? Banyak sekali kultifator yang menyerbu ke arah pintu Istana Abadi Half Moon. Baik itu pasukan kavaleri suku bintang Gunuo, pasukan kultifator benua Zenmo, atau monster luar angkasa. Pada saat ini, hanya ada satu arah, yaitu pintu gerbang ke Istana Abadi Bulan Sabit. Pintu masuk ke Istana Abadi Half Moon hanya sebesar itu. Bahkan jika semua orang tidak berebut dan masuk satu persatu, siapa yang tahu berapa hari yang akan dibutuhkan, belum lagi semua orang ingin masuk secara bersamaan. Pertarungan yang kacau meletus sekali lagi. Pada saat ini, tidak ada yang peduli siapa Anda. Selama Anda berdiri di depan pintu Istana Abadi Half Moon, maka itu akan menjadi pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Saat Mouji memasuki Istana Abadi Half Moon, dia tercengang. Ini hanyalah labirin yang luas dan tak terbatas. Kehendak spiritualnya memindai ribuan mil, tetapi tidak ada ujungnya. Ia memperkirakan bahwa sekalipun seratus juta orang ikut serta, itu ibarat setetes air yang masuk ke lautan, lenyap tanpa jejak. Dalam labirin yang begitu besar, bagaimana dia akan menemukan pintu yang dibuka oleh kunci Bulan Sabit? Saat Mouji memikirkan hal ini, dia merasakan sebuah panggilan. Panggilan ini sepertinya berasal dari kunci Bulan Sabit di cincin penyimpanannya. Saudara Mou, aku merasakannya. Aku merasakan lokasi pintu itu. Simpul Merah Tunggal berkata dengan gelisah. Jelas, dia sama seperti Mouji, dia bisa merasakan panggilan dari Istana Abadi Bulan Sabit dari kunci Bulan Sabit. Cepatlah ke sana. Kita akan bertemu lagi di Aula Universal jika takdir menghendakinya. Aku pergi dulu. Setelah itu, Mouji membawa Suai Guo dan menyerbu ke salah satu jalan labirin, lalu menghilang. Melihat Mouji menghilang, Solitari Retno tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia juga menyerbu ke jalur labirin lainnya. Hampir pada saat yang sama-saat mereka berdua menghilang, banyak kultifator menyerbu masuk. Beberapa saat kemudian, orang-orang ini juga menghilang ke dalam labirin yang tak berujung. 352. Biksu Usiang, yang berada di lingkaran besar tahap abadi duniawi, menyerbu ke Istana Abadi setengah bulan. Para pembudidaya yang menghalangi jalannya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang tanpa jejak. Saat Biksu Usiang menyapu dengan kehendak spiritualnya, dia langsung tertegun. Ini juga pertama kalinya dia memasuki Istana Abadi Half Moon. Tempat ini memiliki radius yang tak terhitung mil, dan di mana-mana seperti labirin. Bagaimana dia bisa menemukan Rock Cultivator 2705 itu? Pada saat ini, Mo Wu Ji juga berhenti. Dia menemukan bahwa lorong yang dia masuki bahkan tidak bisa dianggap sebagai lorong. Ketika dia menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengamati dari luar, dia melihat bahwa Istana Abadi Half Moon dipenuhi dengan jalan setapak yang tak berujung. Namun, saat ia masuk, ia hanya bisa melihat dengan jelas radius seribu meter. Di luar penglihatannya, itu masih hamparan yang luas. Satu-satunya perasaan yang diberikan tempat ini kepadanya adalah bahwa tempat itu merupakan alam liar tanpa batas. Tidak hanya itu, keinginan spiritualnya juga ditekan dan dia sama sekali tidak mampu melepaskannya. Mo Wu Ji bahkan mencoba menggunakan kehendak spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya, tetapi jangkauannya juga terbatas. Untungnya, kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya masih dapat mencakup radius 3 meter di sekelilingnya. Tempat ini tampaknya memiliki batasan yang sangat besar dan tak terbatas, dan batasan ini secara khusus digunakan untuk membatasi kemauan spiritual para kultifator. Arah yang bisa dirasakan oleh kunci bulan sabit itu masih ada, jadi dia tahu arah mana yang harus dia tuju. Mo Wu Ji mengaktifkan mata spiritualnya sekali lagi. Dia ingin melihat apakah mata spiritualnya juga bisa ditekan. Tak lama kemudian, Mo Wu Ji merasa sangat terkejut. Padang gurun yang luas ini, di bawah mata spiritualnya, langsung tampak berlapis-lapis. Tempat yang ia tuju masih berupa lorong. Beberapa bagian lorong ini memang lebarnya puluhan mil, dan beberapa bagian lainnya hanya selebar 1 meter. Alasan mengapa dia merasa tempat ini merupakan hutan belantara tanpa batas, adalah karena terdapat susunan ilusi tingkat puncak di sini. Seketika, Mo Wu Ji secara mengejutkan menemukan bahwa dia tidak hanya dapat melihat situasi persis lorong ini, dia juga dapat melihat situasi persis lorong-lorong lainnya. Di lokasi lorong itu, dia bahkan melihat ahli dewa duniawi binatang angkasa, Baolai. Saat ia melihat Baolai, Mo Wu Ji pun berpikir untuk menggunakan beberapa cara licik untuk membunuh binatang buas ini. Namun dia segera tenang. Baolai bukanlah Yan Kiren. Sepuluh orang Yan Kiren bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan satu Baolai. Jika dia berencana melawan Baolai dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan merasa senang. Akan lebih baik baginya untuk patuh mendapatkan harta karun istana abadi Half Moon terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal ini, Mo Wu Ji menarik kembali mata spiritualnya. Hanya dalam waktu singkat ini, Mo Wu Ji merasa sedikit pusing. Jelas, mata spiritual ini tidak boleh digunakan sembarangan. Awalnya, ia mengira bahwa seni sakral mata rohnya tidak berguna. Tidak hanya memungkinkannya untuk melarikan diri dengan selamat, tetapi juga memungkinkannya untuk melihat melalui susunan ilusi tingkat atas. Benar saja, yang ada hanyalah kemampuan-kemampuan ilahi yang tidak dapat ia gunakan, dan tidak ada kemampuan ilahi yang benar-benar tidak berguna. Terkadang, kemampuan ilahi tambahan lebih berharga daripada kemampuan ilahi ofensif. Ketika Bay Suting tiba di medan perang yang kacau, apa yang dilihatnya adalah pertempuran yang lebih kacau lagi. Satu-satunya perbedaannya adalah semua orang dengan gila-gilaan berlari menuju gerbang bintang yang berbentuk bulan sabit. Benar saja, istana abadi bulan sabit telah muncul. Bay Suting segera mengerti. Keinginan spiritualnya menyapu keluar, tetapi dia tidak melihat sosok Mo Wu Ji. Menghadapi istana abadi bulan sabit, bahkan jika dia tidak memiliki kunci bulan sabit, dia tidak ingin melewatkannya. Dengan sekejap tubuhnya melesat menuju pintu berbentuk bulan sabit, yang bahkan tidak dapat dilihatnya. Cahaya pedang di tangan Bay Suting melesatkan ki pedang. Kerumunan di depannya langsung hancur berkeping-keping, menciptakan jalur darah. Setelah itu, dia berubah wujud menjadi bayangan, melewati jalan berdarah ini, dan memasuki istana abadi Half Moon. Semua dewa dunia menggunakan metode ini untuk masuk. Jika dia ingin memasuki istana dewa bulan sabit, tentu saja tidak ada jalan lain yang mudah. Setelah Bay Suting memasuki istana abadi Half Moon, pintu masuk istana abadi Half Moon yang ramai sebenarnya melambat. Beberapa kultifator yang ingin memasuki istana abadi Half Moon untuk memanfaatkan situasi, sudah paham bahwa istana abadi Half Moon hanya bisa dimasuki oleh kultifator di tahap dewa nihiliti dan di atasnya. Para pembudidaya dengan kultifasi rendah seperti mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian jika mereka mencoba melewati pintu itu. Karena setiap ahli abadi duniawi yang mencoba masuk akan langsung membuka jalur darah. Kaca. Sepasang gunting tiba-tiba muncul dari udara tipis, langsung mengiris pinggang Mouji. Jika Mouji tidak menghindar, dia mungkin telah teriris menjadi dua. Mouji segera memadatkan mata energi spiritualnya. Setelah itu, dia tanpa ragu menyerang gunting itu. Benar saja, saat Mouji menyerangnya, gunting itu langsung menghilang. Sebagai gantinya, tombak panjang muncul di samping Mouji. Namun, tombak panjang ini nyata. Jika Mouji terkena gunting dan menghindar, itu sama saja dengan dia menerkam tombak panjang itu. Hal ini membuat Mouji sedikit khawatir. Ia tidak khawatir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Solitary Red Note. Di dalam susunan ilusi besar ini, ada niat membunuh yang tak terbatas. Solitary Red Note telah berada di medan perang Star Wars lebih lama darinya, jadi dia seharusnya menyadari hal ini. Mouji mengesampingkan kekhawatirannya. Pada saat ini, bimbingan dari kunci setengah bulan bahkan lebih intens. Dia langsung mengeluarkan kunci setengah bulan, dan mengikuti bimbingan intens itu. Setengah jam kemudian, Mouji berhenti. Di depannya ada pintu berbentuk bulan sabit yang serupa. Pintu ini sedikit lebih kecil dari yang muncul di angkasa. Di depan pintu bulan sabit ini, ada lubang kunci kecil. Mouji tidak berusaha memaksa masuk melalui pintu setengah bulan ini. Jika pintu setengah bulan itu bisa dibuka dengan paksa, maka dia tidak akan membutuhkan kunci setengah bulan. Dia tidak punya banyak waktu untuk menguji hal-hal lain. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Saat dia memasukkan kunci bulan sabit ke dalam lubang kunci, ada daya isap yang keluar dari lubang kunci. Dalam sekejap, kunci bulan sabit itu pun tersedot. KK, dengan serangkaian suara, KK, pintu bulan sabit terbuka, dan kunci bulan sabit mendarat di tanah. Mouji mengambil kunci bulan sabit, dan memindainya dengan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya. Kekuatan korosif yang kuat terdeteksi olehnya. Saat pintu setengah bulan terbuka, kekuatan korosif dengan cepat menghilang. Mouji juga melihat dengan jelas apa yang ada di balik pintu ini. Itu adalah rumah batu dengan radius kurang dari 3 meter. Di tengah rumah batu itu, ada meja batu bundar. Di atas meja batu itu, ada cangkir teh kasar. Di sudut rumah batu itu, ada rantai logam yang menjulur dari tanah. Namun, tidak ada apapun di rantai itu. Mengenai harta karun, Mouji tidak melihat apapun. Namun, dia melihat sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini tidak jauh dari rantai, dan sepertinya agak tidak pada tempatnya. Suai Guo, yang berdiri di bahu Mouji, melihat benda di rumah batu itu. Benda itu berteriak dengan nada menghina. Rupanya ia tidak menyangka bahwa benda di dalamnya adalah harta karun. Mouji berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengambil cincin itu. Cincin itu ditutupi dengan berbagai macam segel. Mouji ahli dalam membuat segel. Dia segera menyadari bahwa segel ini seharusnya tidak dipasang oleh pemiliknya. Tidak ada seorang pun yang akan menyegel cincin penyimpanannya sendiri seperti ini. Bahkan jika seseorang memiliki keinginan spiritual, akan sulit untuk membuka segel seperti itu dalam waktu singkat. Lagi pula, kemauan spiritual tidak bisa digunakan di sini. Cincin penyimpanan orang biasa dapat dibuka tidak hanya dengan kemauan spiritual, tetapi juga dengan kekuatan tekad. Namun, segel jenis ini tidak dapat dibuka dengan kekuatan tekad. Mouji juga tidak bisa melepaskan keinginan spiritualnya di sini. Dia memiliki saluran penyimpanan spiritualnya. Kehendak spiritual dalam saluran penyimpanan rohnya langsung memenuhi batasan pada cincin penyimpanan. Dengan pemahaman Mouji tentang batasan, ditambah dengan fakta bahwa batasan ini telah terkikis sejak lama, Mouji hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk menghancurkan batasan di luar cincin penyimpanan. Setelah segel luarnya rusak, seperti yang diharapkan Mouji, ada lapisan segel lain di dalamnya. Dari sudut pandang Mouji, lapisan segel ini seharusnya dipasang oleh pemilik cincin penyimpanan itu sendiri. Namun, sekarang setelah pemilik cincin penyimpanan itu meninggal, segel ini menjadi sangat lemah. Kehendak spiritual Mouji dari saluran penyimpanan rohnya mampu membuka cincin itu. Mouji segera melihat benda-benda di dalam cincin itu dengan jelas. Ruang di dalam cincin itu tampaknya tidak terlalu besar. Tidak jauh lebih besar dari cincin penyimpanan Mouji. Namun, Mouji dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di dalam cincin ini jauh lebih stabil daripada semua cincin spasialnya yang digabungkan. Di sudut ring, ada setumpuk batu roh kelas bumi. Namun, tumpukan batu roh kelas bumi yang menyerupai gunung itu tidak menarik perhatian Mouji. Perhatiannya tertuju pada puluhan ampas batu roh di samping batu roh kelas bumi. Ampas batu roh ini tampaknya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada batu roh kelas bumi. Namun, tampaknya itu bukan batu roh kelas surga. Mouji dengan santai mengambil sepotong ampas. Energi spiritual yang murni dan kuat mengalir ke meridian Mouji. Hanya dalam beberapa saat, Mouji merasakan meridiannya dipenuhi dengan jenis energi unsur spiritual baru. Dia kemudian menyadari bahwa ampas batu roh di tangannya tampaknya belum banyak terpakai. Ini adalah jenis batu roh baru yang memiliki kualitas lebih tinggi daripada batu roh tingkat bumi. Namun, batu ini sama sekali berbeda dari batu roh tingkat surga. Batu roh jenis ini tampaknya tidak se-efektif batu roh tingkat surga saat menerobos kemacetan. Namun, selama proses kultivasi, batu roh ini tidak lebih lemah dari batu roh tingkat surga. Hal terpenting adalah jumlah energi spiritual yang terkandung di dalamnya jauh melampaui batu roh tingkat surga. Hanya saja kemurnian dan mutunya tampaknya sedikit lebih tinggi. Mungkinkah ini batu roh kultivasi yang dibutuhkan oleh para kultivator di tahap abadi bumi dan di atasnya? Pada saat ini, Mouji tampaknya mengerti mengapa tiga klan besar gunung Raja Bintang mampu bangkit. Hal semacam ini pasti dapat memungkinkan seorang kultivator dari tahap dewa sejati lingkaran besar untuk melangkah ke tahap abadi duniawi. Bahkan dapat melangkah ke tahap abadi duniawi. Jika satu atau dua teknik tingkat puncak dan seni sakral ditambahkan, maka pandangan Mouji segera tertuju pada beberapa huruf biok yang tidak jauh dari sana. Dia memegang salah satu huruf biok di tangannya. Setelah itu, kehendak spiritual Mouji sedikit bergerak. Seketika, ia tahu bahwa ini memang sebuah teknik kultivasi. Itu adalah teknik tingkat harta karun surga yang disebut teknik awan emas. Dapat dikatakan bahwa selain formula topan suyin, tidak ada teknik lain di benua Zenmo yang dapat menandingi teknik ini. Pada akhir teknik ini, bahkan terkandung seni sakral semu, panah emas awan jatuh. Mouji menggelengkan kepalanya dan menyimpan surat biok itu. Baik itu seni sakral semu atau teknik tingkat harta karun surga, keduanya adalah hal baik yang dapat mengguncang seluruh benua Zenmo. Sayangnya, dia tidak tertarik pada keduanya. Adapun barang-barang lain di dalam cincin penyimpanan, Mouji tidak memperdulikannya. Dia dengan hati-hati meletakkan cincin penyimpanan itu ke dalam kotak biok. Kemudian, dia berjalan ke sudut ruangan dan mengambil rantai logam itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, rantai logam ini masih memancarkan aura darah yang berkarat dan kuat. Ini bukanlah istana abadi. Mouji yakin bahwa ruangan batu tempat dia berada hanyalah sebuah sangkar. 353 Tempat ini dulunya adalah tempat tinggal seorang kultifator, dan cincin penyimpanan yang baru saja diperolehnya adalah milik kultifator tersebut. Adapun segel di luar cincin penyimpanan, seharusnya ditinggalkan oleh orang yang memenjarakan kultifator ini. Yang membuat Mouji curiga adalah orang ini begitu merepotkan hingga menyegel cincin penyimpanan tahanan, tetapi tidak mengambilnya. Setidaknya, ada teknik tingkat surga yang berharga di dalam cincin penyimpanan tersebut, dan bahkan benda-benda yang jauh melampaui batu roh tingkat bumi. Kalau orang lain, mereka tidak akan meninggalkan barang-barang ini di sini, kan? Kecuali Saat Mouji memikirkan hal ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Kecuali jika barang-barang di dalam cincin penyimpanan itu tidak penting bagi pihak lain, atau mereka bahkan tidak peduli dengan barang-barang itu. Tapi bagaimana itu mungkin? Teknik tingkat surga sudah menjadi hal terbaik di Zensing, dan bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia tahu bahwa teknik ini dapat dijual dengan harga tinggi. Untuk tidak peduli sama sekali terhadap hal-hal ini, betapa menentangnya pihak lain. Saat Mouji memikirkan hal ini, dia langsung mengerutkan kening. Ia tahu bahwa tak ada yang mustahil di dunia ini, dan selama hal itu terjadi, berarti hal itu mungkin saja terjadi. Misalnya, tas penyimpanan berisi batu roh kelas huang, dan beberapa pil kondensasi energi yang dibutuhkan para kultifator tahap pembukaan saluran. Jika dia berada di panggung pembukaan terusan, ini pasti akan menjadi harta karun terbaik di dunia. Tapi sekarang, dengan kata lain, jika barang ini terjatuh di jalan, dia tidak akan mau membungku untuk mengambilnya. Jika pihak lain benar-benar tidak peduli dengan barang-barang ini, lalu seberapa kuat ahli yang memenjarakan para pembudidaya. Dia yakin bahwa itu adalah seorang kultifator yang telah melampaui tahap abadi duniawi. Seorang kultifator yang melampaui tahap abadi duniawi, mungkinkah dia berasal dari dunia lain? Ada 99 gerbang dao di Istana Abadi Half Moon, dan menurut perhitungannya, tempat ini seharusnya bisa memenjarakan 99 kultifator. Semakin Mouji memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin. Namun, apa gunanya memenjarakan kultifator yang hanya memiliki batu roh tingkat bumi demi seorang kultifator yang melampaui tahap abadi bumi? Tidak peduli seberapa keras Mouji memeras otaknya, dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa Istana Abadi Half Moon adalah sebuah penjara. Harta karun di setiap gerbang dao ditinggalkan oleh para pembudidaya yang terpenjara di dalamnya. Adapun para pembudidaya yang dipenjara, mereka mungkin telah meninggal karena korosi waktu. Mouji mengangkat tangannya dan bola hati sarjana muncul. Api ini mendarat di rantai dan menyala selama beberapa menit, tetapi tidak ada perubahan pada rantai. Meskipun hati cendikiawan masih sangat lemah, suhunya bahkan dapat melelekan emas bunga matahari surgawi. Namun, ia bahkan tidak dapat melelekan satu rantai pun. Mouji buru-buru keluar dari ruangan. Dia mengeluarkan kunci bulan purnama yang terbentuk dari dua kunci bulan sabit, tetapi kali ini, dia tidak dapat merasakan lokasinya. Mata ki spiritual mengembun sekali lagi, dan Mouji berencana menggunakan teknik pelarian anginnya untuk melewati terowongan ini. Dari sudut pandangnya, pintu terakhir pastinya berada di bagian paling dalam Istana Abadi Half Moon. Dia tidak menyangka akan bertemu orang yang paling ingin dia temui di mata energi spiritual, siyamu. Orang ini adalah putera dari kepala Balai Perang Bintang Gunung Raja Bintang, Xia Dandao. Mouji belum pernah melihat siyamu sebelumnya karena penampilan siyamu digambar oleh Chukyan Lou. Sebelumnya, saat Chukyan Lou mengatakan bahwa siyamu telah memaksa Chen Suyin masuk ke gerbang angin berduri, Mouji sudah memutuskan untuk mencari siyamu untuk membalas dendam. Begitu melihat siyamu, niat membunuh Mouji langsung melonjak. Ia berharap siyamu tidak hanya memiliki satu putera, jika tidak, klan sia dari Gunung Raja Bintang tidak akan memiliki keturunan lagi. Mouji buru-buru melewati dua terowongan susunan ilusi dan tiba di dekat siyamu. Sebelum dia bisa bertindak, dia mendengar siyamu terus-menerus melihat sekeliling dan memanggil dengan suara pelan, Paman Duang Yuan. Paman Duang Yuan. Mouji buru-buru menghentikan aksinya. Orang ini punya pengawal. Siyamu sendiri adalah seorang kultifator tahap dewa sejati tingkat menengah. Paman Duang Yuan itu bisa saja menjadi pengawal siyamu, jadi dia pasti seorang ahli tahap abadi duniawi. Mouji masih bertanya-tanya mengapa siyamu dan daurela membiarkan siyamu memasuki istana abadi Half Moon sendirian. Perlu diketahui bahwa seorang kultifator tahap dewa sejati tingkat menengah tidak ada apa-apanya di istana abadi bulan Purnama. Jadi, dia sebenarnya dilindungi oleh seorang ahli tahap abadi duniawi. Tetapi tidak peduli seberapa keras Mouji menggunakan mata spiritualnya, dia tidak melihat seorang pun di sekitarnya. Melihat penampilan siyamu, sepertinya dia tidak memanggil dengan membabi buta. Harus dikatakan bahwa Paman Duang Yuan masih berada di sisinya belum lama ini. Setelah memanggil beberapa kali tanpa ada jawaban, siyamu mengeluarkan kunci bulan sabitnya dan dengan hati-hati terus bergerak maju. Mouji pun akhirnya mengerti. Tempat ini mungkin tidak sesederhana susunan ilusi. Bahkan mungkin ada berbagai macam susunan transfer yang berantakan. Dengan kunci bulan sabit, dia seharusnya tidak terpengaruh. Tanpa kunci bulan sabit, dia bisa dipindahkan kapan saja. Paman Duang Yuan mungkin sudah dipindahkan. Yang membuat Mouji terkejut dan senang adalah bahwa siyamu ternyata memiliki kunci bulan sabit. Mouji bergegas mendekat. Kultivasi siyamu beberapa tingkat lebih tinggi dari Mouji. Saat Mouji datang, dia bisa merasakannya. Tanpa menunggunya bertindak, pedang petir Mouji telah menembus ruang dan langsung menusuk punggung siyamu. Meskipun kultivasi siyamu sedikit lebih tinggi dari Mouji, kekuatannya masih jauh dari Mouji. Terlebih lagi, Mouji telah melancarkan serangan diam-diam. Siyamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sebelum dia dipaku ke tanah oleh pedang petir Mouji. Itu kamu. Siyamu segera mengenali Mouji. Sebelumnya, ketika Mouji menjadi incaran beberapa ahli, ayahnya juga ikut campur. Tentu saja, dia juga melihatnya. Istriku dipaksa masuk ke gerbang angin berduri olehmu. Mouji berjalan perlahan, dan langsung mengambil kunci bulan sabit dari tangan siyamu. Sedangkan untuk cincin penyimpanan siyamu, dia tidak menyentuhnya. Siamu adalah kesayangan Star Wars Hall Lord, jadi pasti ada jejak pelacakan di cincin penyimpanannya. Dengan kekuatannya, dia tidak takut. Sekarang Xia dan Dao berada di Istana Abadi Bulan Sabit, dia tidak punya waktu untuk menyianyikannya dengan ahli seperti itu. Begitu kekuatannya meningkat, dia akan langsung pergi mencarinya. Saya adalah putra tunggal dari Star Wars Hall Lord, dan bahkan kandidat pewaris Star King Mountain. Aku sarankan kamu jangan bunuh aku. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari Istana Abadi Bulan Sabit. Selama kau menyerah-menyerangku, kunci Bulan Sabit itu akan menjadi milikmu. Aku bahkan akan bersumpah dengan racun. Perkataan Siamu sangat tenang, dan dia menghindari poin-poin penting, langsung menghindari menjawab pertanyaan Mouji. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, kepalanya diinjak oleh kaki Mouji. Aku memintamu untuk menjawab pertanyaanku, mengapa kamu banyak bicara omong kosong. Hati Siamu hancur. Bahkan dalam mimpinya, dia berharap Siaguang Yuan akan muncul di sisinya saat ini. Saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan solusi, dia mendengar Mouji berkata, karena kamu tidak ingin bicara, maka jangan bicara. Tidak, aku akan bicara. Siamu buru-buru berteriak. Sayangnya, Mouji tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sambil mengerahkan tenaga dengan kakinya, kepala Siamu langsung dihancurkan oleh energi unsur Mouji. Sia dan Dao, yang tidak terlalu jauh dari Siamu, tampaknya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, lalu tiba-tiba menyerbu ke arah Mouji bagaikan orang gila. Meskipun jarak antara dirinya dan Mouji semakin dekat, sangat disayangkan bahwa mereka berdua dipisahkan oleh beberapa lorong. Dia tidak memiliki metode Mouji untuk melihat langsung melalui susunan ilusi lorong tersebut. Mouji menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, Suyin, aku telah membantumu membalas dendam. Tepat saat dia hendak menghancurkan mayat Siamu, mata spiritualnya melihat Yan Pingzi mendekat dengan cepat. Dengan kecepatan Yan Pingzi, dia hanya membutuhkan beberapa saat untuk sampai di sini. Yan Pingzi adalah seorang ahli abadi duniawi, jadi Mouji tidak berani menunda dan bergegas melarikan diri. Kunci setengah bulan milik Siamu memungkinkan dia merasakan lokasi baru. Mouji tidak melihat Sia dan Dao, yang hanya berjarak dua lorong darinya. Jika dia melihatnya, dengan kepribadiannya, dia pasti akan menimbulkan masalah dan menyebabkan keretakan antara klan Sia dan klan Yan. Tidak lama setelah Mouji pergi, sosok Yan Pingzi mendarat di samping mayat Siamu. Ini adalah Siamu dari klan Sia. Siapakah yang punya nyali untuk benar-benar membunuhnya? Yan Pingzi menatap Siamu yang sudah mati dengan curiga, lalu dia membungkuk dan menempelkan tangannya pada luka pedang petir yang menembus pinggang Siamu. Itu sebenarnya Mouji, mata Yan Pingzi dipenuhi dengan niat membunuh, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah yang ditinggalkan Mouji, dan bergegas mendekat. Mata spiritual Mouji yang terkondensasi telah melihat Yan Pingzi yang mengejarnya. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup untuk bersekongkol melawan Yan Pingzi, jika tidak, dia tidak keberatan membunuh ahli abadi duniawi lainnya. Jika di luar, Mouji sungguh tidak memiliki cara lebih baik untuk menghadapi seorang ahli dewa duniawi. Namun di Istana Abadi Half Moon, dia hanya perlu mengubah satu jalan untuk menghindari kejaran Yan Pingzi. Bahkan Mouji sendiri tidak memahami susunan ilusi di Istana Abadi Half Moon. Namun hal itu bukanlah suatu masalah, mata rohaninya yang terkonsentrasi dapat melihat dengan jelas jarak tertentu, dan itu sudah cukup. Setelah setengah jam, Mouji menggunakan kunci bulan sabit yang diperolehnya dari Siamu untuk membuka pintu lainnya. Sama seperti pintu pertama, ada rantai logam dan meja batu. Di atas meja batu itu juga ada cangkir teh kasar. Kali ini, tidak peduli bagaimana Mouji mencari, dia tidak dapat menemukan cincin penyimpanan itu. Mungkinkah cincin penyimpanannya telah diambil? Mouji membungku untuk mengambil rantai logam itu, dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk memeriksanya. Rantai besi ini sama persis dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah rantai besi ini tidak memiliki aura yang keras dan penuh kebencian. Membuka pintu tidak menghasilkan apa-apa, jadi Mouji tidak terus membuang waktu mencari, tetapi bergegas ke ujung lorong. Istana Abadi Half Moon bagaikan labirin, dengan lorong-lorong yang saling terhubung, dan segala macam susunan ilusi. Sungguh mustahil bagi orang biasa untuk mengikuti lorong sampai akhir. Jika Mouji tidak dapat memadatkan mata spiritualnya, dia tidak akan dapat mencapai akhir. Terowongan semacam ini dengan susunan ilusi, mungkin dia akan langsung tersesat di terowongan lain setelah berjalan setengah jalan. Sepanjang perjalanan, dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin, dan dengan bantuan mata spiritualnya, Mouji berlari selama setengah hari sebelum berhenti. Di depannya, ada sebuah pintu bundar berwarna merah. Lubang kunci di pintu itu seperti bulan Purnama, persis seperti yang ada di tangannya. Mouji tidak segera membuka pintu. Pandangannya tertuju pada bagian atas pintu bulan Purnama ini. Ada beberapa kata hitam besar yang terukir di sana, penjara kesebelah Siong Ying, penjara bulan Sabit. Kotoran anjing apaan istana abadi bulan Sabit. Ini memang sebuah penjara, nama penjara ini adalah penjara bulan Sabit. Ada pun Yong Ying, tempat macam apa itu. 354. Mouji memasukkan kunci bulan bundar ke lubang kunci pintu bundar merah. Dengan bunyi klik ringan, pintu bulan bundar merah itu otomatis terbuka. Tanpa menunggu kunci bulan bundar itu mendarat di tanah, Mouji langsung meraihnya di tangannya. Di depannya ada sebuah halaman kecil. Di tengah halaman, bahkan ada sebidang tanah tandus kecil. Namun, tidak ada tanaman spiritual yang tumbuh di tanah tandus itu. Tanah itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Di tengah tanah tandus itu ada jalan setapak berbatu. Jalan setapak itu menuju ke sebuah pavilion. Di belakang pavilion itu ada sebuah rumah. Tepat saat Mouji ingin mendekat untuk melihatnya, pintu di belakangnya otomatis tertutup. Melihat masih ada lubang kunci bundar di balik pintu, Mouji tidak mempermasalahkannya. Tidak apa-apa asalkan dia bisa membuka pintu. Mouji berjalan melintasi jalan batu di tengah tanah tandus dan tiba di pavilion. Setelah memasuki pavilion, Mouji menemukan ada mayat tergeletak di sisi pavilion. Berbeda dengan mayat-mayat yang menghilang di penjara, mayat ini masih utuh. Tulang-tulangnya bahkan memancarkan cahaya kemasan samar. Jelas, kultifasi mayat ini tidak sederhana. Mungkin mayat ini adalah seorang ahli di atas tahap abadi duniawi. Mouji membungkuk dan memeriksa mayat itu dengan saksama. Tidak ada cincin atau harta karun di mayat itu. Dengan hati-hati membalikkan mayat itu, Mouji menemukan bahwa tulang-tulang di belakang mayat telah menghitam. Mungkin ditusuk dari belakang dengan pisau. Selain itu, pisau itu dicampur dengan racun. Sambil berjalan mengitari mayat, Mouji dengan hati-hati memasuki rumah. Dibandingkan dengan penjara di luar, rumah ini jauh lebih besar. Tampaknya ada dua kamar dan kamar tamu. Di ruang tamu, ada meja teh. Di atas meja teh, ada teko dan beberapa cangkir giyok. Dilihat dari penampakannya, jelaslah bahwa tempat itu telah dibiarkan tak tersentuh selama bertahun-tahun. Pintu kamar pertama tidak terkunci. Mouji menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya. Namun, ia menemukan bahwa tampaknya ada mayat lain di balik pintu. Tidak menyadari adanya bahaya, Mouji bergegas menghampiri dan membuka pintu. Memang, ada sesosok mayat di balik pintu. Mayat ini dalam posisi tengkurap. Anehnya, jubahnya tidak membusuk. Di tangannya ada sebuah sikat. Namun, yang tersisa hanya batang sikatnya. Bulu-bulu sikatnya sudah rontok. Mouji membalikkan mayat itu. Area di antara kedua alis mayat itu sepenuhnya hitam. Jelas, orang ini dibunuh oleh orang yang sama dengan yang di luar. Selain itu, mereka menggunakan belati beracun yang sama. Kuas di tangan orang ini jelas merupakan kuas tulis sungguhan, bukan harta ajaib. Selain itu, luka yang fatal itu ada di antara kedua alisnya, yang berarti orang ini sama sekali tidak siap menghadapi kemungkinan orang di hadapannya akan membunuhnya. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik dan saling percaya. Kedua, perbedaan status mereka terlalu besar. Di mata almarhum, pihak lain tidak akan berani melawannya. Sama seperti orang sebelumnya, cincin di tubuh orang ini juga hilang. Mouji sedikit terdiam. Mereka benar-benar menjarah semuanya dengan bersih. Kalau saja kedua cincin ini masih ada, benda-benda di dalamnya mungkin jauh lebih kuat daripada cincin milik Dewa Bumi. Mouji mulai mengukur ruangan itu. Ruangan itu berukuran sekitar 20 meter persegi. Ada banyak buku di sekeliling ruangan, dan semuanya tersusun rapi. Di sudut ruangan, ada sebuah meja dengan beberapa manuskrip di atasnya. Pada satu sisi manuskrip terdapat kunci rantai. Mouji berjalan perlahan. Ia khawatir jika naskah-naskah ini terlalu tua, mereka akan hancur oleh angin yang diciptakannya. Ketika Mouji mendekat, dia menggunakan tangannya untuk menjepit naskah-naskah itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa kertas-kertas ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Kertas-kertas itu sebenarnya sangat kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan robek. Mouji lalu mengambil kunci rantai itu. Ia segera menyadari bahwa kunci rantai ini sama persis dengan yang ia lihat di penjara. Mungkinkah ada tahanan yang dibawa ke sini? Lalu tiba-tiba tahanan itu mengamuk dan membunuh sipir penjara. Ini merupakan penjelasan yang paling masuk akal, namun Mouji merasa itu merupakan penjelasan yang paling tidak mungkin. Bahkan jika tahanan itu dibawa masuk, sipir penjara tidak akan bersikap lengah terhadap tahanan itu. Dia bahkan mungkin membiarkan seseorang menusuknya di antara kedua alisnya dengan belati. Mouji mengambil kertas paling atas di atas meja. Di atasnya terdapat beberapa puisi sederhana. Sepertinya sipir ini adalah pencinta puisi. Kertas kedua dan ketiga memiliki beberapa gambar yang berantakan. Mouji tidak tahu apa itu. Setelah meletakkan kertas-kertas itu, Mouji membungku untuk mengambil selembar kertas. Mouji langsung tertarik dengan isi kertas itu. Meng Yinsan, kultifator tipe bumi bintang petir merah. Kalender Yongying 845, tahun 3111, tanggal 14 Juni maju ke tahap abadi surgawi. Sederhana dan jujur, jenius bintang 5. Dari kultifasi hingga maju ke tahap abadi surgawi, ia menggunakan 196 tahun, 9 bulan, dan 17 hari. Pada hari yang sama, ia memasuki penjara Yongying ke-11, sel penjara Half Moon ke-31. Selama berada di penjara Half Moon, Meng Yinsan tampil sangat baik. Setelah dia mati, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesal atau pemberontakan. Kalender Yongying 845, tahun 3224, tanggal 2 Juli. Dia bersumpah darah untuk selamanya. Dia berhenti menulis pada titik ini, seolah-olah sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi setelah itu. Mauji memegang kertas di tangannya sambil melihat meja dan kursi di depannya. Pada saat ini, sebuah adegan muncul di benaknya. Sipir penjara yang terbunuh sedang duduk di kursi, dan Meng Yinsan berdiri di depannya. Tampaknya kinerja Meng Yinsan sangat baik, dan dia bahkan bersumpah darah untuk setia kepada organisasi tertentu. Oleh karena itu, sipir penjara ini memercayai Meng Yinsan. Dia bahkan membantu Meng Yinsan membuka rantai itu dan dengan santai menaruh rantai itu di atas meja. Pada saat yang sama, dia mulai mencatat beberapa informasi. Tepat saat sipir tersebut tengah mencatat proses singkat Meng Yinsan, Meng Yinsan tiba-tiba menyerang dan membunuh sipir tersebut. Mungkin prosesnya jauh lebih berbahaya dan rumit dari yang ia duga, tetapi ia akhirnya memiliki pemahaman tentang penjara di penjara Half Moon, seseorang harus menjadi jenius tingkat puncak. Jika tidak, seseorang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dikurung. Sedangkan untuk tingkatan jenius bintang 5 Meng Yinsan, Mouji tidak begitu jelas. Orang ini mampu maju ke tahap surgawi abadi dalam 190 tahun, jadi dia jelas bukan orang yang sederhana. Orang ini benar-benar patuh berada di bawah pengawasan sipir penjara Half Moon selama lebih dari 100 tahun sebelum tiba-tiba bergerak. Ini menunjukkan seberapa besar toleransi yang dimiliki orang ini. Adapun karakter yang sederhana dan jujur itu, Mouji jelas tidak mempercayainya. Kalau dikesampingkan sudut pandang mereka, bagaimana mungkin Meng Yinsan bisa bertahan begitu lama dan tiba-tiba membunuh seorang sipir. Terlebih lagi, mampu mengelola begitu banyak kultifator jenius di penjara Half Moon, akan aneh jika dia bukan orang yang jujur. Meng Yinsan ini bisa saja menggunakan waktu lebih dari 100 tahun untuk diam-diam berkultifasi dan menghitung waktu. Kemudian, ia memanfaatkan waktu sumpah darah untuk tiba-tiba bergerak. Siapakah sebenarnya pemilik penjara bulan sabit ini kultifator surgawi abadi yang jenius? Sedangkan bagi para kultifator surgawi abadi yang bukan jenius, apa hasilnya? Mouji teringat kembali pada perkataan suci huang tentang menerobos kehampaan, dan bertanya-tanya apakah itu mengacu pada situasi seorang dewa bumi yang menerobos ke tahap dewa surgawi. Jika memang begitu, maka setelah menerobos kehampaan dan menjadi dewa surgawi, sebenarnya akan ada penjara bulan sabit yang menunggunya. Tidak, harus dikatakan bahwa penjara Half Moon hanya salah satu dari banyak penjara. Selain itu, untuk memasuki penjara Half Moon, seseorang harus menjadi jenius tingkat puncak. Mouji berjalan ke sebuah buku di samping dan membukanya dengan santai. Halaman pertama tertulis, Liu Cheng Yi, kultifator tipe logam bintang cincin dalam, jenius bintang 6. Kalender Yongying 844 tahun 8721, tanggal 11 November naik ke tahap surgawi abadi. Pada hari yang sama, ia memasuki penjara Yongying ke-sebelas, ruang penjara bulan sabit 19. Keras kepala. Di bagian belakang, bahkan ada laporan yang lebih rincin, dan bahkan hari saat dia mencoba berkultifasi pun tercatat di dalamnya. Setelah meletakkan buku ini, Mouji mengeluarkan buku kedua, dan isi pada halaman pertama pada dasarnya sama, Jin Dai, kultifator tipe air bintang penggiling pagi, jenius bintang 5. Kalender Yongying 845 tahun 321, tanggal 13 Januari naik ke alam surgawi abadi, memasuki penjara ke-sebelas Yongying keesokan harinya, tidak suka berbicara, meninggal pada tanggal 24 September di tahun yang sama. Setelah membolak-balik lebih dari 10 buku, mereka semua memiliki catatan yang sama. Kalau waktu kematiannya pendek sekali, maka bukunya tipis, tetapi kalau waktu kematiannya panjang, maka bukunya tebal. Dengan begitu banyak buku di sini, jelaslah bahwa banyak orang telah meninggal, dan kemudian, pasti ada orang yang bertambah. Ye Li, kultifator tipe kayu bintang bumi, jenius bintang 4. Kalender Yongying 844 tahun 7690, tanggal 3 April naik ke alam surgawi, memasuki penjara ke-sebelas Yongying pada hari yang sama. Kamar penjara Half Moon 83, keras kepala. Ketika Mouji melihat buku ini, jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Earth Star adalah bumi? Sayangnya, catatan di belakang semuanya berisi tentang situasi Ye Li di penjara Half Moon, dan tidak menyebutkan apapun tentang bumi. Mouji menduga bahwa kemungkinan besar itu bukan bumi, karena energi spiritual bumi sangat sedikit, dan sekalipun seseorang memiliki teknik kultifasi, akan sulit untuk mengolahnya, apalagi untuk naik ke tingkat berikutnya. Meskipun buku-buku ini bukan harta karun, Mouji tetap melambaikan tangannya, dan menyimpan semuanya di cincin penyimpanannya. Ada banyak rincian di dalamnya, dan dia akan membacanya perlahan-lahan saat dia punya waktu di masa mendatang. Setelah berhasil mempertahankan belenggu yang rusak itu, Mouji meninggalkan ruangan ini dan memasuki ruangan lain. Tepat saat Mouji melangkah memasuki ruangan, cahaya putih menyala di tengah ruangan. Pada saat ini, Mouji menyadari bahwa ruangan ini sebenarnya adalah pusatnya. Mouji ahli dalam formasi, dan dengan sekali lihat, dia tahu bahwa seseorang sedang menyempurnakan tempat ini. Jelasnya, penjara setengah bulan ini adalah harta karun ajaib, dan mungkin itu adalah sesuatu yang melampaui perlengkapan spiritual tingkat puncak. Sayangnya, lokasi untuk menyempurnakan penjara Half Moon tidak ada di tempat ini. Mouji tidak tahu siapa orang beruntung yang berhasil menemukan sudut untuk menyempurnakan penjara bulan setengah. Tidak peduli siapapun orangnya, dia bukanlah temannya. Begitu pihak lain menyempurnakan penjara setengah bulan, dia akan tamat. Reaksi pertama Mouji adalah segera melarikan diri. Tetapi dia langsung berpikir bahwa jika dia melarikan diri dari pintu masuk penjara Half Moon sekarang, itu sama saja dengan mencari kematian. Untungnya, Mouji ahli dalam bidang susunan, dan dia mampu melihat adanya pola pada ukiran susunan di pusat ini. Sekalipun dia tidak dapat menghentikan pihak lain untuk menyempurnakan penjara bulan setengah, dia dapat menyebarkan berita tentang pihak lain yang menyempurnakan penjara bulan setengah kepada semua orang di penjara bulan setengah. Ada begitu banyak orang di penjara Half Moon, dan penjara Half Moon ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan dalam satu atau dua hari. Jika orang yang diam-diam menyempurnakan penjara Half Moon ditemukan, dia pasti sudah mati. 355. Mouji melemparkan beberapa bendera susunan dan cahaya putih yang keluar dari inti segera menghilang. Setelah itu, seluruh penjara Half Moon mulai bergetar. Meskipun penjara Half Moon dipenuhi dengan susunan ilusi, hal ini tidak memengaruhi para kultifator yang masuk untuk merasakan energi seseorang yang menyempurnakan penjara Half Moon. Memang, saat Mouji bergerak ke inti, orang yang memurnikan penjara setengah bulan segera merasakannya. Orang ini langsung tenang setelah menyempurnakan penjara Half Moon. Jelas, dia takut seseorang akan menemukannya. Mouji berjalan mendekat dan langsung mengaktifkan susunan di inti. Meskipun Mouji tidak tahu apa yang akan terjadi setelah intinya diaktifkan. Tetapi apapun situasinya, itu lebih baik daripada menunggu seseorang memperbaikinya. Bum-bum-bum, saat Mouji mengaktifkan susunan di bagian inti, serangkaian ledakan terdengar. Setelah itu, susunan ilusi di penjara Half Moon menjadi jelas. Tidak hanya itu, penekanan kehendak spiritual juga menghilang secara misterius. Mouji bahkan dapat menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai keluar. Mouji terkejut. Ia melihat banyak sekali kultifator bergegas keluar dari penjara Half Moon. Solitary Red Note berbaur dengan kerumunan dan hendak mencapai pintu masuk penjara Half Moon. Pada saat ini, Mouji khawatir dirinya mungkin terdeteksi oleh keinginan spiritual orang lain. Saat Mouji sedang khawatir, suara, kaca, terdengar lagi. Sebuah gerbang aray tiba-tiba muncul di ruangan ini. Yang membuat Mouji terkejut adalah bahwa gerbang susunan ini sebenarnya adalah gerbang ruang angkasa. Gerbang ini menghadap ke ruang angkasa yang luas. Jelas, ini adalah pintu keluar lain dari penjara Half Moon. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan dia akan pergi? Mouji melangkah dan mendarat di pintu keluar gerbang angkasa. Pada saat yang sama, sosoknya melesat dan angin sepoi-sepoi bertiup di sekelilingnya, membawanya ke angkasa yang luas. Begitu dia pergi, Mouji mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya. Dia melihat pasukan angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jalan keluarnya bukanlah gerbang penjara Half Moon yang ia masuki. Melainkan, itu adalah gerbang tersembunyi di luar angkasa. Saat itu, ketika dia keluar dari penjara Half Moon, tak seorang pun memperhatikannya. Semua mata tertuju pada gerbang penjara Half Moon. Meskipun banyak sekali kultifator yang bergegas keluar, masih ada orang yang ingin masuk. Mouji tidak berhenti. Jika ini waktu yang lain, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi ruang. Tetapi sekarang, apa yang paling ia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya. Tidak perlu membicarakan orang lain. Bahkan Biksu Wusiang itu, jika dia tidak berada di tahap akhir tahap Dewa Sejati, dia benar-benar tidak akan berani melawan orang itu. Kalau dia tetap di tempat ini, dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Mouji menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk melakukan perjalanan selama sehari penuh sebelum mengambil kapal terbang melingkar tersebut. Ia melemparkan Suhae Guo ke kapal terbang tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Setelah Mouji pergi, suasana di medan perang Star Wars tidak meredah meskipun penjara Half Moon telah disempurnakan. Setelah bau lai dari ras binatang angkasa muncul, dia segera memberi perintah untuk menyerang. Binatang angkasa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah pasukan kultifator benua Zenmo. Jika di tempat lain, Chitong bisa memilih untuk tidak bertarung. Di belakang tempat ini adalah Aula Universal, jadi Chitong tidak punya pilihan lain. Baolai membawa banyak binatang buas dan menyerbu. Mouji hanya bisa memanggil pasukan kultifator benua Zenmo untuk menghalangi mereka. Jika hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja. Setelah Sid dari suku bintang Gunuo keluar, dia benar-benar mengumpulkan pasukan kavaleri suku bintang Gunuo untuk menyerang pasukan kultifator Zenmo. Kekhawatiran terbesar Chitong adalah bahwa binatang buas angkasa dan pasukan kavaleri suku bintang Gunuo akan bekerja sama untuk menghadapi pasukan kultifator benua Zenmo. Sekarang, kekhawatiran terbesarnya benar-benar terjadi. Kepala Balai Sia, Kepala Balai Yan, Kepala Balai Wu, segera pimpin pasukan perang bintang, pasukan awan bintang, dan pasukan bintang utara untuk menghadang pasukan kavaleri suku bintang Gunuo. Aku akan memimpin beberapa orang untuk menghadang pasukan binatang angkasa, Chitong melambaikan bendera komando saat ia memimpin serangan ia tidak mau berhadapan langsung dengan Balai. Bagaimanapun, Balai adalah monster luar angkasa kelas delapan tingkat lanjut yang tidak bisa dia bunuh. Tetapi sekarang makhluk luar angkasa ingin menduduki aula universal, bagaimana mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Tak lama kemudian, Chitong tercengang. Selain Wu Lingzi yang mendengarkan kata-katanya dan memimpin sebagian pasukan bintang utara untuk bersiap berperang, sisa pasukan bintang utara bahkan tidak bergerak. Adapun pasukan Star Wars di Star Wars Hall dan pasukan Star Cloud di Star Cloud Hall, mereka bahkan tidak bergerak sedikitpun. Chitong berteriak dengan marah, Xia dan Dao, Yan Pingzi, cepatlah dan pimpin pasukan. Jika pasukan Star Wars dan pasukan awan bintang tidak bergerak, separuh pasukan bintang utara yang dipimpin Wu Lingzi akan segera dihancurkan oleh pasukan kavaleris suku bintang Gunuo. Yan Pingzi berkata pelan, Tuan Bintang, Mouji itu adalah pelaku yang membunuh Patriar Klan Yanku. Dia juga membunuh Jenius Klan Xia, Xia Mu, di Istana Abadi Bulan Sabit. Dia bahkan menyergap dan membunuh Raja Serigala luar angkasa, sehingga menimbulkan perselisihan antara Zen Sing kita dan Raja Serigala luar angkasa. Adapun serangan kavaleris suku bintang Gunuo, itu karena Mouji ingin menyempurnakan Istana Abadi Half Moon sendirian. Jadi kami semua berharap agar penguasa bintang dapat menyerahkan Mouji dan menyelesaikan pertikaian ini. Kata-kata Yan Pingzi sudah mewakili tiga klan besar dan berbagai kepala olah. Bahkan Baolai dan Sid dari suku bintang Gunuo tahu apa yang dimaksudnya. Artinya, orang yang saat ini sedang menyempurnakan Istana Abadi Setengah Bulan adalah Mouji, yang memiliki tiga kunci bulan sabit dan bahkan mungkin satu kunci bulan purnama. Bukankah alasan mengapa Mouji berani memperbaiki Istana Abadi Half Moon dengan begitu berani adalah karena dukungan Citong. Bagus, bagus. Citong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia akhirnya mengalami konsekuensi parah dari pertikaian internal di Gunung Raja Bintang. Awalnya, dia mengira pertikaian internal tidak dapat dihindari. Selama mereka bersatu melawan Gunung Raja Bintang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sekarang, di saat yang krusial seperti itu, Gunung Raja Bintang justru tengah dilanda pertikaian internal. Tangan siapa Mouji? Apakah mereka tidak tahu bahwa dia tidak menyembunyikan Mouji? Dengan alasan yang menggelikan seperti itu, mereka hanya menggunakan perang ini untuk menghancurkannya, Citong. Sungguh lelucon, bahkan jika dia, Citong, terbunuh, akankah makhluk luar angkasa dan suku bintang Gunuo yang ambisius melepaskan Zensing yang cantik dan subur. Ledakan, pasukan kavaleri suku bintang Gunuo telah bertempur dengan pasukan bintang utara yang dipimpin oleh Wu Lingxi. Meskipun pasukan bintang utara adalah pasukan nomor satu benua Zenmo, pasukan bintang utara yang belum lengkap ini bagaikan gandum yang dipanen oleh pasukan kavaleri suku bintang Gunuo. Citong berteriak dengan suara yang sangat dingin, semua prajurit pemberani dari Zensingku, dari manapun kalian berasal, sekarang karena orang-orang barbar dan binatang buas dari suku bintang Gunuo ingin mengambil kesempatan ini untuk menduduki Zensingku. Selama aku, Citong, masih punya satu napas lagi, aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Siapa yang bersedia berjuang bersamaku? Citong, maju terus. Mereka yang tidak bersedia, lalu bersembunyi di samping dan menunggu Zensing dihancurkan, lalu menjadi budak binatang buas luar angkasa. Suara Citong terhenti. Sudah ada beberapa ahli yang menghalangi jalannya, bahkan ada seorang kultifator tahap abadi bumi dari suku bintang Gunuo. Beberapa kultifator Zensing yang bersemangat menanggapi kata-kata Citong dan menyerbu ke medan perang yang kacau. Namun, pasukan dari tiga klan besar dan Aula Wuxiang bahkan tidak bergerak. Dari sepuluh pasukan di benua Zenmo, hanya empat pasukan yang masih bertempur. Melawan pasukan kavaleri suku bintang Gunuo yang ganas dan monster luar angkasa, angkatan udara benua Zenmo terus-menerus dipaksa mundur. Seluruh tubuh Citong dipenuhi luka-luka, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Banyak dewa duniawi Gunung Raja Bintang di sampingnya telah meninggal. Setelah dua hari pertempuran berturut-turut, jumlah pasukan pembudidaya benua Zenmo berkurang. Saat ini, bahkan tiga klan besar dan komandan angkatan udara lainnya dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Pasukan kavaleri suku bintang Gunuo dan binatang buas angkasa tidak ada di sini untuk mengurus Citong, tetapi untuk memaksa Mouji, yang sedang menyempurnakan Istana Abadi Bulan Sabit. Ini memang niat mereka untuk menyerang Aula Universal. Pada saat ini, ledakan dahsyat dapat terdengar di luar angkasa. Setelah itu, Aula Hitam Besar muncul di langit berbintang. Aula Hitam itu memiliki pintu berbentuk Bulan Sabit. Setelah Aula Hitam ini muncul, ia mulai menyusut dengan cepat. Itu adalah Istana Abadi Bulan Sabit, seseorang segera berteriak. Seseorang telah menyempurnakan Istana Abadi Bulan Sabit, teriak orang lainnya. Kebenarannya sudah sangat jelas. Istana Abadi setengah bulan menyusut semakin cepat. Akhirnya, berubah menjadi titik cahaya dan melesat kedahi seorang pemuda. Lei Hongji, banyak kultifator yang mengenali pemuda ini berteriak kaget. Bahkan tiga klan besar dan banyak ketua sekte tidak menyangka bahwa orang yang memurnikan Istana Abadi Half Moon adalah Lei Hongji. Mereka bahkan mengira bahwa Mouji lah yang menyempurnakan Istana Abadi Bulan Sabit. Lagi pula, Mouji memiliki tiga kunci Bulan Sabit. Hongji, cepatlah. Melihat Lei Hongji telah menyempurnakan Istana Abadi Bulan Sabit, Chitong sangat gembira dan bergegas memanggilnya. Selama Lei Hongji datang dan membawa Istana Abadi Half Moon, ditambah dengan energi unsurnya, dia mungkin bisa bertahan melawan pasukan Lei Hongji melirik Chitong tanpa suara. Sosoknya bersinar dan sebuah jimat menyala. Seketika, dia menghilang ke dalam ruang tak berujung. Jelas, dia telah menggunakan jimat pelarian angin tingkat puncak. Chitong menatap kosong ke arah sosok Lei Hongji yang menghilang. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Meskipun dia tidak banyak mengajar Lei Hongji, dia benar-benar memperlakukan Lei Hongji seperti putranya sendiri. Sekarang Lei Hongji sudah memurnikan Istana Abadi Half Moon dan pergi, ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Lei Hongji adalah muridnya secara nama. Jika muridnya mengambil Istana Abadi Half Moon, apakah suku bintang Gunuo dan binatang buas luar angkasa akan membiarkannya pergi? Terlebih lagi, kelompok orang ini awalnya ingin menduduki Zen Sing. Of! Tepat saat Chitong linglung, seberkas cahaya melesat dan menembus dahi Chitong. Tuan Bintang, Su Chi Huang, yang kehilangan lengannya, bergegas mendekat dan menggendong Chitong saat dia mundur. Chitong tiba-tiba berteriak, para prajurit benua Zen Mo, dengarkan baik-baik. Sampaikan perintah pertamaku. Segera tinggalkan Star Wars Battlefield dan mundur ke Universal Hall. Selama Gunung Raja Bintangku masih ada, keyakinan Zen Singku masih ada. Kami tidak akan mengizinkan orang barbar atau binatang angkasa memasuki Zen Sing. Sampaikan perintah keduaku. Penguasa bintang berikutnya dari Gunung Raja Bintang adalah penggarap nakal 2705. Siapapun yang menentangnya akan dianggap sebagai pengkhianat Gunung Raja Bintangku dan akan dikeluarkan dari Gunung Raja Bintang. Chitong menghabiskan sisa tenaga hidupnya untuk menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas. Ia sudah seperti lampu yang kehabisan minyak. Balas dendam untuk penguasa bintang, saat kekuatan hidup Chitong berangsur-angsur menghilang, semua kultifator Zen Sing menjadi marah. Meskipun Chitong tidak sepenuhnya mengendalikan Gunung Raja Bintang, ia juga tidak sepenuhnya mengendalikan 10 pasukan Benua Zen Mo. Tetapi selama seseorang menjadi kultifator Zen Sing, mereka akan tahu bahwa penguasa bintang Gunung Raja Bintang melindungi Zen Sing tanpa motif egois apapun. Chitong, yang sudah diambang kematian, tampak telah mendapatkan kembali pancaran terakhirnya saat dia berteriak, tidak ada lagi pertempuran yang diizinkan. Mundurlah ke Ola Universal segera. Setelah meneriakan kalimat ini, kekuatan hidup Chitong terputus sepenuhnya. Seorang Dewa Bumi, begitu saja, tewas dalam konflik internal di medan perang Star Wars. 356. Mo Uji mengeluarkan bola posisi spasial. Dia tidak bisa pergi ke Ola Universal karena sebelum dia mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia tidak akan bisa pergi ke Ola Universal. Cincin penyimpanan yang diperolehnya berisi lebih dari 10 terak batu roh yang mengesankan yang akan sangat berguna baginya. Oleh karena itu, ia perlu mencari tempat untuk bercocok tanam selama kurun waktu tertentu. Agar dapat pergi ke Ola Universal, dia setidaknya perlu meningkatkan kultifasinya ke tahap Dewa Sejati tingkat lanjut. Dia memperkirakan bahwa saat dia berada di tahap Dewa Sejati tingkat menengah, dia seharusnya bisa berhadapan dengan ahli tahap abadi duniawi awal dan saat dia berada di tahap Dewa Sejati tingkat menengah, dia seharusnya bisa berhadapan dengan ahli tahap abadi duniawi menengah. Sedangkan bagi Biksu Wusiang, meskipun dia tidak sebanding dengan ahli tahap Dewa Sejati tingkat lanjut, dia tidak akan bisa ditekan. Jika dia dapat maju ke lingkaran besar tahap Dewa Sejati dan bahkan membuka 106 Meridian, dia bahkan tidak perlu takut pada Biksu Wusiang. Kultifator bermarga Wen yang memberinya bola posisi spasial tidak menyombongkan diri karena memang ada cukup banyak tempat kosong pada bola posisi spasial tersebut. Di samping Ola Universal, terdapat sedikitnya 100 bijakan besar dan kecil di sana. Mau Ji melihat gerbang angin berduri, Lautan S-Extreme, dan tempat terlarang lainnya di medan Perang Star Wars. Pandangan Mau Ji segera tertuju pada tempat keputusasaan lainnya, asal usul Petir Universal. Mau Ji yang berpengalaman tahu bahwa karena sangat sedikit orang yang memasuki tempat terlarang ini, energi spiritual di dalamnya sangat padat. Baik gerbang angin berduri maupun laut beku ekstrim, energi spiritual di dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan di luar. Kalau saja dia tidak berkultifasi di gerbang angin berduri dan laut beku ekstrim selama kurun waktu tertentu dan memperoleh jamur batu intiroh dalam jumlah besar, tingkat kultifasinya tidak akan mencapai tahap dewa sejati level 2 secepat ini. Karena asal mula Petir Semesta ini merupakan salah satu tempat terlarang, maka energi spiritual di dalamnya pasti tidak akan sedikit. Untuk meningkatkan tingkat kultifasinya dalam waktu sesingkat mungkin, tempat ini adalah yang paling cocok. Pertama, dia tidak takut Petir dan kedua, dia bisa menyerap esensi Petir. Ketiga, dia tidak perlu khawatir orang lain akan menemukannya jika dia berkultifasi di asal usul Petir Semesta. Suai Guo, ikuti peta posisi spasial ini dan kendalikan pesawat terbang ke sumber Petir Universal. Moji segera melemparkan bola posisi spasial ke Suai Guo. Suai Guo terlalu lemah sehingga kecepatan kapal terbangnya tidak terlalu cepat. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena dia dapat berkultifasi di kapal terbang untuk sementara waktu. Ketika Suai Guo mendengar bahwa Moji menyerahkan kapal terbang kepadanya, ia langsung terangsang. Moji memasuki kabin, mengaktifkan segel dan mengambil tiga cincin penyimpanan. Salah satunya adalah satu-satunya barang berharga yang ia dapatkan dari penjara Half Moon. Ada lebih dari sepuluh serpihan batu roh bermutu tinggi yang sangat ia butuhkan. Di samping selusin atau lebih terak batu roh penting ini, terdapat pula tiga slip biok metode budidaya. Yang satu adalah kitab awan jatuh dan anak panah emas awan jatuh, dan dua huruf biok lainnya yang belum dilihat Moji. Dua cincin lainnya milik serigala besar bermata putih dan Yan Kiren. Hal pertama yang dilakukan Moji adalah membuka segel pada cincin penyimpanan Yan Kiren. Bagaimanapun, Yan Kiren adalah kepala keluarga dan seorang kultifator tahap abadi duniawi. Pasti ada beberapa barang bagus di cincin penyimpanannya. Oleh karena itu, Moji sangat menantikan cincin penyimpanan Yan Kiren. Saat Moji membuka cincin penyimpanan, dia langsung tahu bahwa dia telah melebih-lebihkan Yan Kiren. Di dalam cincin Yan Kiren, selain beberapa senjata spiritual yang layak, ada setumpuk ramuan tingkat rendah. Sedangkan untuk teknik budidaya, tidak ada satupun. Moji menyimpan cincin penyimpanan Yan Kiren dengan kecewa karena dia tidak tahu tentang peraturan klan Yan. Tak seorang pun di klan Yan, bahkan kepala keluarga, diizinkan membawa harta karun kelas atas yang tidak langsung berguna. Inilah perbedaan antara seorang keluarga dan seorang kultifator sekte biasa. Umumnya, para penggarap sekte akan menyimpan semua hal yang baik untuk diri mereka sendiri, tetapi klan harus mempertimbangkan beberapa bahaya eksternal. Meskipun serigala besar bermata putih itu merupakan keturunan langsung dari Raja Serigala luar angkasa, Moji tidak memiliki banyak ekspektasi terhadap cincin penyimpanan serigala besar bermata putih ini. Bagaimanapun, itu hanyalah binatang angkasa kelas tujuh yang setara dengan seorang kultifator tahap dewa sejati. Saat Moji membuka cincin penyimpanan serigala besar bermata putih, dia benar-benar terkejut. Dibandingkan dengan kekayaan serigala besar bermata putih, seorang kultifator tahap abadi duniawi seperti Yan Kiren hanyalah orang miskin. Selain gunungan batu roh tingkat bumi, Moji bahkan melihat dua urat spiritual. Terlebih lagi, salah satu dari dua urat spiritual ini tidak akan lebih lemah dari urat spiritual yang disegel oleh tiga belas susunan pengunci roh Sekte Tianji. Bahkan, jumlah urat spiritual yang dikandungnya mungkin lebih besar. Perlu diketahui bahwa sembilan urat spiritual Sekte Tianji adalah fondasi Sekte Tianji. Bahkan Moji tidak berani menyerapnya dengan putus asa untuk kultifasi. Sebelumnya, tingkat kultifasinya rendah, jadi berkultifasi di kolam spiritual selama beberapa waktu tidak terlalu berdampak. Sekarang setelah dia membuka 105 meridian, dia berada di tahap dewa sejati. Jika dia berkultifasi secara gila-gilaan di kolam spiritual di bawah Sekte Tianji, Sekte Tianji mungkin harus segera berpindah lokasi. Kedua urat spiritual ini diperoleh dari cincin penyimpanan serigala besar bermata putih. Tidak peduli seberapa banyak dia berkultifasi, itu tidak akan menjadi masalah. Selain dua urat spiritual ini, Moji melihat setidaknya 10 tangkai herba spiritual tingkat 8 ke atas. Ia bahkan melihat buah ruang 9 lobak. Moji pernah melihat buah luar angkasa lobak 9 dalam misi Aula Universal sebelumnya. Ini adalah benda spiritual tingkat 8, dan merupakan benda spiritual tingkat 8 yang sangat langka. Benda spiritual ini tidak hanya dapat meningkatkan level kultifasi seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan peluang seorang kultifator tahap dewa sejati lingkaran besar untuk melangkah ke tahap abadi duniawi. Benda ini juga dapat meningkatkan peluang seekor binatang iblis kelas 7 untuk melangkah ke kelas 8. Buah dari cincin penyimpanan serigala besar bermata putih ini cukup untuk membunuh 10 cincin penyimpanan yang kiren. Moji dengan hati-hati mengeluarkan buah ini, menaruhnya ke dalam kotak diok dan mengirimkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Serigala bermata putih itu jelas tidak tahu cara menempa peralatan. Namun, selain benda-benda spiritual kelas atas, ada juga setumpuk bahan pandai besi kelas atas. Selain menempa bendera susunan, Moji tidak tahu cara menempa peralatan. Setelah sekian lama mengumpulkan, bahan-bahan pandai besi di tubuhnya sudah menumpuk seperti gunung. Bahan-bahan ini juga ditumpuk di sudut cincin penyimpanan Moji, bersama dengan emas bunga matahari surgawi. Akhirnya, Moji mengeluarkan gulungan kulit. Gulungan kulit ini terlihat agak compang kemping dan tidak tampak terlalu tua. Alasan mengapa itu lusuh mungkin karena terlalu sering dibolak-balik. Moji membuka gulungan kulit itu dengan santai. Ketika dia melihat empat kata yang tertulis di halaman pertama gulungan kulit itu, kulit kepalanya mati rasa dan jantungnya mulai berdebar kencang. Karena keempat kata ini adalah teori singkat ruang. Itu sebenarnya adalah buku panduan tentang ruang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa serigala besar bermata putih itu bisa berteleportasi saat bertarung dengannya. Ini jelas bukan suatu seni sakral bawaan, tetapi karena serigala besar bermata putih memperoleh teori singkat ruang ini. Moji tidak memiliki guru, ia juga tidak benar-benar dipengaruhi oleh sekte manapun. Namun, dia telah menjelajahi Zen Xing selama bertahun-tahun dan telah melihat serta mengalami banyak hal. Tentu saja, dia tahu jenis keterampilan sihir apa yang paling kuat. Itu adalah keterampilan sihir spasial dan temporal. Biasanya, di Zen Xing, keterampilan sihir spasial dan temporal semuanya adalah ilusi palsu dan simulasi. Ahli yang benar-benar dapat mengubah ruang dan waktu pasti tidak ada di Zen Xing. Terlebih lagi, ini tidak lagi termasuk dalam kategori keterampilan sihir, tetapi seni sakral tingkat puncak yang sesungguhnya. Bahkan pemasangan aray transfer hanya menggunakan beberapa properti khusus ruang, dan menggunakan berbagai material spasial untuk mengaturnya. Ini sudah dianggap sangat mengesankan. Teori singkat ruang angkasa, dari kata-katanya saja sudah dapat disimpulkan bahwa ini adalah buku panduan tentang misteri ruang angkasa. Jika dia mampu menemukan teknik spasial dari dalam, bukankah kekuatannya akan meningkat satu tingkat? Membalik halaman berikutnya, kalimat pertama yang dilihat Mo Uji adalah, kau bisa merasakan keberadaan ruang karena kau terlalu lemah. Saat kekuatanmu mencapai level tertentu, ruang tidak lagi ada. Kata-kata yang sangat kuat, Mo Uji sama sekali tidak percaya bahwa pemilik buku panduan ini mencoba bersikap misterius. Kembali ke bumi, apakah dia berpikir bahwa berkultivasi hingga tingkat tertentu dapat meningkatkan umur seseorang? Apakah dia mengira bahwa mengumpulkan energi unsur dan kemauan spiritual dapat membuatnya berjalan di kehampaan? Dia pasti harus mempelajari teori singkat ruang ini dengan benar, tetapi tidak sekarang. Prioritasnya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Mo Uji mengamati dua lembar batu giyok yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dari cincin penyimpanan yang diperolehnya dari penjara bulan sabit. Keduanya adalah keterampilan sihir berjenis logam, tetapi kekuatan dan kepraktisannya jauh dari panah emas awan jatuh. Mo Uji menyimpannya untuk para pembudidaya akar spiritual berjenis logam di masa mendatang. Setelah memilah barang-barang dalam tiga cincin penyimpanan, Mo Uji meletakkan serpihan batu roh di tangannya. Aura spiritual yang melebihi kemurnian batu roh tingkat surga itu melonjak ke arahnya. Mo Uji hanya mengeluarkan setumpuk batu roh tingkat bumi, mengedarkan meridiannya dan mulai berkultivasi. Sebelum ia mulai berkultivasi, Mo Uji hanya dapat merasakan bahwa energi spiritual dalam ampas batu roh itu sangat mengejutkan dan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Namun setelah dia mulai berkultivasi, Mo Uji akhirnya merasakan betapa mengerikannya serpihan batu roh ini. Sebelumnya, saat dia menggunakan jamur batu inti roh untuk berkultivasi, dia hanya bisa merasakan energi spiritual padat di sekelilingnya, dan sejumlah besar energi spiritual diserap oleh meridiannya. Namun, ketika dia menggunakan ampas batu roh ini untuk berkultivasi, dia merasakan seolah-olah ada bola energi spiritual yang bagaikan api, bagaikan pedang tajam yang menusuk setiap meridian di tubuhnya. Jika menggunakan tenaga spiritual biasa untuk berkultivasi ibarat aliran air yang tipis, maka menggunakan ampas batu roh yang tidak diketahui ini untuk berkultivasi ibarat arus yang deras. Hanya dalam waktu setengah hari, Mo Uji bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat. Setelah setengah bulan penuh, Mo Uji akhirnya menyerap semua energi spiritual dalam ampas batu roh. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya meningkat ke tahap dewa sejati level 3. Seiring meningkatnya level kultivasi Mo Uji, kecepatan ia menyerap serpihan batu roh ini juga meningkat. Sebulan kemudian, Mo Uji naik ke tahap dewa sejati level 4, dan dia menghabiskan empat terak batu roh. Tiga bulan kemudian, tingkat kultivasi Mo Uji mencapai tahap dewa sejati level 5, dan dia masih memiliki enam terak batu roh tersisa. Melihat tumpukan ampas batu roh tingkat bumi di sampingnya, Mo Uji mendesah kasihan. Jumlah ampas batu roh yang diperolehnya dari penjara bulan sabit terlalu sedikit. Jika dia memiliki beberapa ratus ampas batu roh, dia pasti bisa menerobos ke tahap abadi duniawi tanpa halangan apapun. Tuanku, kita telah mencapai batas asal usul petir semesta. Suara suai go terdengar dari dek kapal terbang. Mo Uji merapikan kabin, dan berjalan ke dek kapal terbang. Di depannya ada sebuah planet, dan pinggiran planet ini dikelilingi oleh petir. Dari jauh, ia tampak sangat menarik perhatian di luar angkasa. Mo Uji menduga bahwa ini adalah bintang yang mirip dengan matahari. Bedanya, matahari memancarkan cahaya dan panas, sedangkan planet ini dikelilingi oleh petir. Suai Guo, saya ingin pergi ke planet ini untuk berkultivasi. Saya rasa Anda tidak sanggup menahan dahsyatnya sambaran petir di sini. Carilah tempat di dekat sini dan tunggu aku. Saat aku keluar, aku akan mengirimimu pesan pedang terbang. Setelah itu, Mo Uji mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Suai Guo. Dia memiliki banyak cincin penyimpanan dan tumpukan batu roh tingkat bumi. Mendengar bahwa makhluk itu bisa berkeliaran sendiri, Suai Guo sangat gembira. Ia bergegas mengambil cincin penyimpanan itu dan tanpa bertanya kapan Mo Uji akan keluar, ia melesat ke angkasa. Mo Uji tidak khawatir dengan Suai Guo. Burung ini sangat cerdik dan kemampuan belajarnya sangat kuat. Beberapa hal hanya perlu diajarkan satu kali dan burung ini akan mampu melakukannya berkali-kali. Selain itu, ia sangat cepat sehingga akan sulit bagi pembudidaya biasa untuk menangkapnya. Mo Uji menyimpan kapal terbangnya. Ia menemukan tempat dengan petir yang lebih tipis dan menyerbu ke planet tersebut. Benar saja, seperti yang diharapkan Mo Uji, kepadatan energi spiritual di planet ini sungguh mengejutkan. Demikian pula, intensitas petirnya juga mengejutkan. Mo Uji memilih tempat dengan petir yang lebih tipis, tetapi tidak jauh lebih lemah daripada petir yang dia hadapi selama kesengsaraannya. Orang bisa membayangkan bahwa Mo Uji pasti tidak akan mampu bertahan melawan sambaran petir yang lebih kuat. Ada kilatan petir di mana-mana. Tidak ada cara untuk bersembunyi di tempat yang tidak ada kilatan petir. Bahkan jika dia menggali lubang di bawah tanah, lubang itu akan tetap dipenuhi kilatan petir. Mo Uji menginginkan tempat seperti ini untuk berkultivasi. Tidak lama setelah ia maju ke tahap Dewa Sejati, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap Dewa Sejati level 5. Kecepatan kultivasi ini bisa dikatakan sangat cepat. Jika kecepatan kultivasi seseorang terlalu cepat, itu akan menyebabkan fondasinya tidak stabil. Meskipun belum ada efek samping apapun, Mo Uji khawatir hal itu akan memengaruhinya di masa mendatang. Oleh karena itu, berkultivasi dalam sambaran petir sambil bertahan melawan fisiknya. Selain itu, Mo Uji menemukan bahwa teknik sirkulasi terbaliknya memiliki fitur unik. Semakin keras lingkungannya, semakin kuat fisiknya selama ada energi spiritual yang cukup. Mo Uji tahu bahwa ada jenis kultivator yang disebut kultivator bela diri. Kultivator bela diri menghususkan diri dalam melatih fisik mereka. Semakin kuat kultivasi mereka, semakin kuat pula fisik mereka. Dia bukan seorang kultivator bela diri. Namun, jika dia bisa berkultivasi di lingkungan yang keras seperti itu, mengapa tidak meningkatkan kekuatannya dan memperkuat fisiknya pada saat yang sama. Bagi yang lain, ini adalah situasi tanpa harapan, tetapi baginya, ini adalah situasi tanpa harapan sekaligus tanah kesempatan. Mengenai rasa sakit karena tersambar petir, Mo Uji sama sekali tidak memperdulikannya. Dia telah berjalan selangkah demi selangkah untuk sampai ke tempatnya saat ini, rasa sakit macam apa yang belum pernah dia alami. Kilatan petir menutupi langit bagaikan jaring laba-laba. Meskipun Mo Uji dapat menyerap esensi petir, hanya dalam waktu setengah hari, pakaian Mo Uji telah terkoyak-koyak oleh kilatan petir. Kali ini, Mo Uji tidak menggunakan ampas batu roh yang tidak diketahui untuk berkultivasi. Hanya tersisa enam spirit stone fragment. Setiap kali dia menggunakan satu, jumlahnya akan berkurang satu. Spirit stone fragment ini cocok untuk menembus kemacetan. Sumber petir dan energi spiritual padat di sekitarnya tersapu oleh Mo Uji. Usaran energi spiritual ini dengan cepat dihancurkan oleh sambaran petir, dan pada saat berikutnya, Mo Uji mengumpulkannya kembali. Begitu saja, kekuatan Mo Uji mulai meningkat saat ia terus diledakkan dan dikumpulkan bersama. Jika dia tidak menggunakan ampas batu roh di penjara Half Moon, tingkat kultivasinya tidak akan meningkat secepat sebelumnya. Pada saat yang sama, kulit dan tulangnya terus-menerus disambar petir yang lebat, dan terus-menerus patah, tetapi terus-menerus disembuhkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah tulang Mo Uji yang patah berkurang, dan kecepatan penyembuhannya meningkat. Kultivasi tidak mengenal waktu. Awalnya, Mo Uji masih berada di tempat di mana petir masih lemah. Seiring dengan meningkatnya kemampuan adaptasinya, ia mulai bergerak perlahan menuju tempat di mana petir lebih padat dan kuat. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Mo Uji telah berhasil naik ke tahap dewa sejati level 6. Pada saat ini, Mo Uji benar-benar tenggelam dalam planet asal petir ini. Dia tidak berniat untuk pergi. Ola Universal. Dibandingkan dengan satu setengah tahun yang lalu, tempat ini jauh lebih sepi. Para pembudidaya yang berbondong-bondong ke sana kemari sebagian besar adalah pedagang atau prajurit pembudidaya. Satu setengah tahun yang lalu, kemunculan istana abadi Half Moon di luar angkasa Zen Sing memicu perang yang kacau. Dalam perang ini, penguasa bintang Chitong dari gunung Raja Bintang Tumbang dan benua Zen mau kehilangan kendali atas medan perang Star Wars. Kalau bukan karena gerbang ruang Ola Universal tidak cocok untuk serbuan pasukan berkuda suku bintang Gunuo, ditambah lagi dengan keputusan Chitong sebelum meninggal dunia untuk menyerah dalam melakukan serangan balik, dan fakta bahwa pasukan berkuda suku bintang Gunuo sedang berkonflik dengan para binatang angkasa Ola Universal pasti sudah lama diduduki oleh para kultifator alien dan binatang angkasa. Namun karena perang ini, benua Zen mau kehilangan sumber penghidupannya. Medan perang Star Wars Perlu diketahui bahwa meskipun benua Zen Mo sangat besar, namun masih belum memiliki sumber daya kultifasi yang cukup untuk menampung lebih banyak kultifator. Sebagian besar sumber daya budidaya di benua Zen Mo berasal dari medan perang Star Wars. Kini setelah medan perang Star Wars terbagi antara suku bintang Gunuo dan binatang buas luar angkasa, para kultifator Zen Sing menjalani kehidupan Selain beberapa kultifator yang telah memasuki medan perang Star Wars, sangat sulit bagi kultifator benua Zen Mo untuk memasuki medan perang Star Wars. Saat mereka meninggalkan dermaga vakum, peluang mereka untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Dapat dipercaya bahwa jika hal ini terus berlanjut, Universal Hall tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Karena alasan-alasan ini, para pedagang yang datang dan pergi ke Universal Hall semuanya terburu-buru. Tak seorang pun bersedia tinggal di sini karena mereka tidak tahu kapan Ola Universal akan menjadi wilayah ras alien. Di Ola di lantai pertama dermaga Universal, beberapa kultifator yang baru saja menjual ramuan spiritual di tangan mereka tengah berdiskusi saat mereka berjalan keluar. Tepat pada saat ini, sesosok abu-abu melesat ke dermaga Universal. Kecepatan itu membuat beberapa pembudidaya yang masih berdiskusi buru-buru minggir. Bang! Kultifator berjubah abu-abu ini bahkan belum mencapai lantai dua ketika dia tertusuk oleh seberkas cahaya dan jatuh ke tanah. Setelah itu, seorang kultifator lain masuk, mengambil kultifator yang mati dan meninggalkan Ola di lantai pertama dermaga Universal. Kalau saja tidak ada genangan darah di tanah, sebagian orang mungkin mengira mereka hanya berhayal. Ai, setahun yang lalu, siapa yang berani membunuh di dermaga Universal? Tidak perlu berbicara tentang pembunuhan, bahkan jika mereka ingin menyerang, tidak ada yang berani. Setelah jatuhnya Star Lord, dia sebenarnya bisa membunuh siapapun di sini kapan saja, setelah beberapa saat, salah satu kultifator mendesah. Tahukah Anda siapa yang membunuh orang itu? Dia seseorang dari Klansia di Gunung Raja Bintang. Aku juga mengenalnya, namanya Feiding, dia dari benua yang hilang, kata orang lainnya dengan lembut. Kudengar Klansia dan Klanyan mengejar para kultifator benua hilang. Tahun itu, penguasa Bintang memperingatkan Master Wu Siang agar tidak melampiaskan amarahnya pada para kultifator benua hilang karena mau uji. Aku tidak menyangka bahwa yang melampiaskan amarahnya adalah Klansia dan Klanyan. Benua yang hilang hanya mengirimkan total seratus orang. Selain beberapa orang yang tewas di medan perang Star Wars, sebagian besar dari mereka seharusnya terbunuh, bukan seharusnya memang begitu. Kudengar hanya tujuh sampai delapan orang yang tewas. Itu semua karena Klansia tidak bisa menangkap mau uji itu, itu sebabnya. Mungkin itu bukan masalahnya. Kurasa itu hanya alasan di permukaan. Alasan sebenarnya adalah bahwa penguasa Bintang menunjuk mau uji sebagai penguasa Bintang berikutnya sebelum dia meninggal. Pikirkanlah, mengapa penguasa Bintang Gunung Raja Bintang berikutnya diberikan kepada orang asing. Sekarang Klansia dan Klanyan membunuh para kultifator benua hilang, itu bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan mereka, juga untuk memperingatkan mau uji, atau membunuh siapa saja yang dapat membantu mau uji di masa depan. Diamlah. Jika Anda ingin hidup lebih lama, sebaiknya jangan bicarakan hal-hal ini. Beberapa pembudidaya yang masih berdiskusi tentang tiga klan besar langsung menutup mulut mereka. Ini karena kalimat ini benar. Jika orang berbicara tentang tiga klan besar, itu bukan hal yang baik. Kudengar bahwa Raja Serigala Luar Angkasa tidak berada di Gunung Raja Serigala Luar Angkasa. Begitu Raja Serigala Luar Angkasa kembali, Allah Universal tidak akan mampu bertahan kalian. Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimanapun, ini adalah terakhir kalinya saya datang ke Universal Hall untuk berdagang. Beberapa kultifator tidak berani membahas tiga klan besar lagi. Sebaliknya, mereka mulai membahas kapan Raja Serigala Luar Angkasa akan menyerbu Aula Universal. Aula Raja Bintang Gunung Bintang. Meskipun Citong telah jatuh, tempat itu semakin ramai dari hari ke hari. Selain kepala Aula Wusiang yang tengah kalang kabut mencari keberadaan mau uji, dan kepala Aula Jejak Bintang Wu Lingzi yang tetap berada di luar dermaga universal untuk bertahan melawan binatang buas luar angkasa dan invasi suku Bintang Gunuo, kepala Aula lainnya pada dasarnya semuanya ada di sini. Perkara penguasa Bintang berikutnya telah mendorong Gunung Raja Bintang ke ambang kehancuran. Ketua Aula Sia, karena penguasa Bintang sebelumnya telah menunjuk mau uji sebagai penerusnya, sebelum kita bertemu mau uji, saya rasa kita sebaiknya tidak memutuskan dulu posisi penguasa Bintang. Kita harus fokus pada pertahanan Aula Universal. Begitu para ahli suku Bintang Gunuo dan makhluk angkasa menerobos Aula Universal, apapun yang kita katakan di sini akan sia-sia. Seorang wanita berdiri dan berkata terus terang. Wajah Sia dan Dao berubah jelek. Wanita ini adalah Aula keempat Star King Mountain, hallmaster susuan dari Starsi Hall. Pasukan Starsi di tangannya jauh lebih kuat daripada pasukan Star Wars miliknya. Jika dia ingin menjadi Star Lord, dia harus melibatkannya. Yan Pingzi berdiri, kata-kata kepala balai susalah. Dewa Bintang Chi dikomplotkan oleh Dewa Bumi Suku Bintang Gunuo. Saat itu, jiwanya terluka dan dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Jika kita mengikuti niat Star Lord Chi dan membiarkan seorang kultifator tahap Dewa Sejati menjadi Star Lord di Star King Mountain, itu hanya akan menjadi lelucon bagi seluruh alam semesta. Su Chi Huang, yang hanya memiliki satu lengan tersisa, tiba-tiba berdiri dan menunjuk Yan Pingzi sambil berteriak. Yan Pingzi, jangan berpikir bahwa orang lain tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hati Dewa Bintang Chi bagaikan angin dan bulan, memikirkan Zen Xing. Pasti ada alasan mengapa dia memilih Mo Uji untuk menjadi penguasa Bintang berikutnya. Kau hanya seorang kepala ola, apa hakmu untuk meragukan kata-kata Sang Raja Bintang? Yan Pingzi tertawa dingin, aku memang seorang kepala ola, tapi setidaknya aku bukan seseorang yang hanya seorang pembela sepertimu yang bisa ikut campur. Kalau kau berani menunjukku lagi, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuh seorang pembela sepertimu di tempat? Susuan menyelap perkataan Yan Pingzi dengan tidak sopan, aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu, Yan Pingzi, memiliki kemampuan seperti itu. Pembela Su mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi tubuh Star Lord, dan dia bahkan kehilangan lengannya. Pada saat itu, di mana kamu, Yan Pingzi? Sekarang pertarungan memperebutkan Star Lord sudah berakhir, aduh, karena semua orang tidak setuju, maka jangan pilih Star Lord untuk saat ini. Kita bicarakan nanti saja. Wajah Yan Pingzi berubah pucat, tetapi dia tidak berani memperlakukan susuan seperti bagaimana dia memperlakukan Su Chi Huang. Xia dan Dao menggerutu, sekarang dermaga universal dalam keadaan kacau, jika kita tidak segera memilih penguasa bintang, keselamatan benua Zen Mo kita akan terancam. 358. Su Chi Huang terkeke namun tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, mengapa penguasa bintang ada. Kalau penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang saja tidak sanggup memikul tanggung jawab atas keselamatan Zen Xing dan hanya peduli dengan keuntungan pribadinya atau omong kosong apapun, maka aku, Su Chi Huang, tidak mengenal penguasa bintang seperti itu. Alasan mengapa Star Lord Chi bisa menjadi Star Lord bukanlah karena dia jauh lebih kuat dari kalian semua, tetapi karena dia berjuang sepenuh hati demi kebangkitan Zen Xing dan mengkhawatirkan keselamatan Zen Xing. Dia menyerahkan nyawanya kepada Zen Xing dan bahkan perintah terakhirnya dikirimkan demi keselamatan Zen Xing. Saya yakin semua orang di sini sangat jelas bahwa setahun yang lalu, ketika penguasa bintang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Zen Xing, di mana kalian semua. Hari ini, demi memperjuangkan posisi penguasa bintang, kalian semua keluar dan bahkan melupakan keinginan terakhir penguasa bintang. Aku, Su Chi Huang, lebih baik mati di medan perang Star Wars daripada berhubungan dengan kalian semua. Setelah Su Chi Huang selesai, dia berjalan menuju pintu masuk aula penguasa bintang. Baiklah, aku, Su Suan, juga akan pergi ke medan perang Star Wars. Aku sudah cukup kehilangan muka karena tetap tinggal di sini untuk melindungi Zen Xing dengan mulutku. Pembelah Su Benar, aku, Yan Zee, juga tidak mau repot-repot tinggal di sini. Zen Xing dalam bahaya besar dan tidak bisa dikatakan aman hanya dengan berbicara. Seorang pria berambut panjang mengikuti di belakang Su Suan dan berdiri. Wajah Xia Dandao dan Yan Ping Zee berubah muram. Su Suan adalah kepala aula istana Laut Bintang dan mengendalikan pasukan Laut Bintang. Dan Yan Zee adalah kepala aula ketujuh, aula dermaga bintang dan mengendalikan pasukan dermaga bintang. Kedua orang ini setuju dengan Su Chi Huang dan itu sangat merugikan bagi mereka. Pembelah Su, aku punya trate katak biok ungu di sini dan aku akan memberikannya padamu. Aku, Yan Zee, mengagumi pria sepertimu. Meskipun trate katak biok ungu ini tidak dapat mengembalikan 100% lenganmu ke keadaan semula, tetapi setelah beberapa tahun ditempa, itu pasti tidak akan lebih lemah dari lenganmu yang lain. Setelah Yan Zee selesai, dia mengeluarkan kotak biok dan menyerahkannya kepada Su Chi Huang. Salah satu lengan Su Chi Huang patah. Alasan mengapa lengannya tidak bisa pulih bukan karena Su Chi Huang tidak bisa pulih, tetapi karena dia tidak bisa menemukan peri terbaik untuk memperbaiki lengannya. Meskipun trate katak biok ungu bukanlah benda spiritual bermutu tinggi yang dapat memulihkan tubuh jasmaninya, benda itu masih jauh lebih kuat daripada ramuan spiritual biasa. Dengan kekuatan Su Chi Huang, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk mengembalikan lengannya ke keadaan semula selama dia dengan sengaja memperbaiki dan menguatkan lengannya dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih, Hall Master Yan. Su Chi Huang menerima kotak biok itu dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun kehilangan lengan tidak banyak memengaruhi kekuatannya, prospek masa depannya sangat berkurang. Selama kurang lebih setahun terakhir, kultifasinya tidak membaik sama sekali. Sebelum Yan Zee sempat menjawab perkataan Su Chi Huang, sebuah pedang terbang berwarna merah terbang mendekat. Pedang terbang ini ditujukan untuk Su Chi Huang. Su Chi Huang meraih pedang terbang itu dan memindai informasi di dalamnya dengan kehendak spiritualnya. Ekspresinya langsung berubah saat dia berkata dengan suara gemetar, dermaga universal telah ditembus dan Aula Universal telah jatuh. Pasukan kultifator benua Zen Mo kita telah menderita kerugian besar dan pada saat ini, Master Balai Wu telah membawa pasukan kultifator yang tersisa untuk mempertahankan kota angin yang menusuk. Mendengar bahwa Aula Universal telah runtuh, bukan hanya Su Chi Huang, bahkan klan Xia dan klan Mo, yang bertekad membunuh Mo Ji, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka ingin menguasai Gunung Raja Bintang tetapi mereka tidak ingin Zen Sing diduduki oleh penjaja asing. Alasan mengapa mereka berani bertengkar di sini dan menekan beberapa penguasa bintang yang setia kepada Chi Tong adalah karena mereka yakin bahwa Aula Universal tidak akan runtuh. Sekarang setelah Universal Hall benar-benar runtuh, ini sepenuhnya bertentangan dengan harapan mereka. Cepatlah ke kota angin yang menusuk, seru susuan saat dia menjadi orang pertama yang bergegas keluar dari Aula Penguasa Bintang. Orang-orang lainnya juga tidak berminat untuk bersekongkol satu sama lain karena mereka semua bergegas menuju susunan transfer menuju kota angin yang menusuk. Setengah jam kemudian, semua orang, termasuk Master Aula Jejak Bintang Wu Lingzi yang kelelahan, telah berkumpul di rumah Gubernur Kota Angin yang menusuk. Wu Lingzi bukan hanya Master Aula Jejak Bintang, dia juga pelaksana setiap perintah Chi Tong. Setelah kematian Chi Tong, berbagai kepala Aula berusaha menghemat tenaga mereka dan tidak mau mempertahankan Aula Universal. Wu Lingzi tidak ragu untuk memimpin berbagai divisi pasukan kultifator untuk mempertahankan Aula Universal. Kepala Balai Wu, Dermaga Universal adalah gerbang menuju Sensing kita. Anda bertanggung jawab untuk menjaga gerbang tersebut, tetapi Anda justru gagal mempertahankan Dermaga Universal dan kehilangan Balai Universal. Seorang pria berotot berambut merah keungguan berdiri dan berteriak pada seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan bercak darah samar di sekujur tubuhnya. Pria parubaya ini adalah Master Aula Jejak Bintang, Wu Lingzi. Dan lelaki berambut merah keungguan yang berteriak padanya itu bernama Chu Feng Yi, Master Aula Api Bintang dari Aula Api Bintang. Wajah Wu Lingzi menjadi jelek, tetapi dia tidak membantah. Dia tidak pandai berbicara dan tidak suka pertikaian internal. Omong kosong, Wu Lingzi tidak membantah tetapi itu tidak berarti tidak ada yang akan membelanya. Kali ini, orang yang berdiri tetaplah Aula Ketujuh, Master Aula Dermaga Bintang Yan Z. Setelah memarahi Chu Feng Yi atas omong kosongnya, Yan Z menunjuk Chu Feng Yi dan memarahi, dasar pengecut. Saat itu, ketika makhluk luar angkasa asing dan planet Gunuo menyerang pasukan kultifator Zen Sing kita, Hall Master Wu adalah orang pertama yang mendengarkan perintah Star Lord dan menyerbu ke depan. Kemudian, beberapa bajingan memperebutkan posisi penguasa bintang tetapi takut menyanyiakan kekuatan mereka sendiri sehingga mereka semua bersembunyi di Gunung Raja Bintang. Kepala Balai Wu juga yang berdiri berjaga di luar Dermaga Universal. Kamu, Chu Feng Yi, hanyalah seorang pengecut. Jadi, apa hakmu untuk berbicara tentang Hall Master Wu? Pei, jika kamu tidak yakin, kamu bisa menantangku, Yan Z. Aku, Yan Z, akan menerima semua gerakanmu. Chu Feng Yi mendengus. Dia benar-benar ingin bertarung dengan Yan Z, tetapi dia tidak berani. Wu Lingzi tidak pandai berkata-kata dan tidak menyukai pertikaian internal, tetapi Yan Z bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia berada di tahap keabadian duniawi level 4 dan baru saja melangkah ke tahap keabadian duniawi menengah. Di sisi lain, Yan Z sudah berada di puncak tahap keabadian duniawi level 5 dan akan melangkah ke level 6. Meskipun Aula Api Bintang berperingkat lebih tinggi dari Aula Dermaga Bintang, dia tetap tidak berani melawan Yan Z. Baiklah, sekarang setelah wilayah alien menyerang, kita harus memikirkan cara untuk melindungi Zen Sing. Juga, Hallmaster Yan, kamu dan Hallmaster Chu sama-sama adalah Hallmaster dari 10 Universal Hals jadi tidak perlu berbicara seperti itu. Kalau tidak, kamu mungkin akan menyakiti perasaan sesama anggota sekte, Xia dan Dao berdiri dan berkata seolah-olah dia adalah pembawa damai. Namun, Yan Z tidak mempercayai perkataan Xia dan Dao dan berkata dengan tidak sopan, orang tua ini memang punya watak seperti ini. Kamu, Xia dan Dao, belum menjadi penguasa Bintang jadi jangan salahkan aku. Seluruh tubuh Xia dan Dao memancarkan udara dingin saat niat membunuhnya meningkat. Melihat akan terjadinya konflik, kepala olah laut Bintang, Susuan, berinisiatif berkata, Kepala olah Wu, bisakah Anda menjelaskan mengapa dermaga universal tiba-tiba hilang. Kenyataannya, Susuan juga sedikit ragu karena dermaga universal dapat dikatakan sebagai tempat di mana satu orang dapat bertahan melawan 10 ribu musuh. Jika seseorang tidak memulai serangan dan hanya menjaga tempat ini, akan sangat sulit untuk menerobos masuk. Mengetahui bahwa Susuan sedang berusaha meredakan suasana, Xia dan Dao mendengus dingin dan tidak melanjutkan amarahnya. Dia tahu bahwa jika dia terus berkobar, dia mungkin tidak akan bisa memperoleh banyak keuntungan. Meskipun klan Yan tidak mendukung keinginan terakhir Chitong di permukaan, jika klan Xia mengalami kemunduran, klan Yan pasti akan maju dan menginjak-injak mereka. Wu Lingzi menganggup dan berkata dengan suara rendah, karena kemunculan tiba-tiba Raja Serigala Luar Angkasa, aku jadi tidak siap. Tidak hanya itu, Zuomai sudah jatuh untuk melindungiku. Semua orang terdiam karena Zuomai berada di tahap keabadian duniawi level 3 dan dapat dikatakan sebagai pembantu Wu Lingzi yang paling cakep tetapi dia sebenarnya jatuh ke dermaga universal. Terlebih lagi, sekarang Raja Serigala Luar Angkasa telah muncul, bahkan jika mereka semua hadir, mereka mungkin tidak dapat menghentikan orang ini. Tidak perlu membicarakan tentang menghentikan Raja Serigala Luar Angkasa, mereka bahkan mungkin tidak akan mampu mempertahankan kota angin yang menusuk. Itu tidak benar. Karena Raja Serigala Luar Angkasa telah muncul, mengapa dia belum mencapai kota angin yang menusuk? Susuan adalah orang pertama yang menemukan masalah tersebut. Wu Lingzi menghela nafas dan berkata, Raja Serigala Angkasa datang ke sini untuk membunuh Mouji dan dia seharusnya tahu bahwa Mouji tidak kembali ke Zensing. Jadi setelah dia membantu binatang angkasa dan pasukan kavaleri Gunwo menghancurkan Dermaga Universal, dia segera meninggalkan Dermaga Universal dan bahkan tidak memasuki Aola Universal. Bahkan tanpa penjelasan Wu Lingzi, semua orang tahu kemana Raja Serigala Luar Angkasa pergi. Pastilah ia pergi ke luar angkasa untuk mencari Mouji dan orang dapat membayangkan bahwa setelah Raja Serigala Luar Angkasa membunuh Mouji, ia akan kembali ke Zensing dengan sangat cepat. Bahkan Xia Dandao dan Yan Pingzi berharap Raja Serigala Luar Angkasa tidak akan dapat menemukan Mouji secepat itu. Memang, Wu Lingzi melanjutkan, Raja Serigala Luar Angkasa seharusnya pergi mencari Mouji. Setelah aku membawa pasukan kultifator yang tersisa untuk mempertahankan kota angin yang menusuk, hal pertama yang kulakukan adalah membongkar susunan pemindahan dari kota angin yang menusuk Ke Aola Universal. Mendengar ini, semua orang akhirnya menghela napas lega. Sekarang setelah susunan transfer dibongkar, bahkan jika Raja Serigala Luar Angkasa kembali, ia harus membangun kembali susunan transfer terlebih dahulu sebelum menyerang kota angin yang menusuk. Membangun susunan transfer lintas ruang bukanlah tugas mudah. Susuan berdiri sekali lagi dan berkata, Zen Xing Ku telah mencapai saat yang paling berbahaya dan jika kota angin yang menusuk berhasil ditembus, Zen Xing Ku akan terlibat dalam perang yang tiada henti dengan penjajah asing hingga semua kultifator di Zen Xing Musnah. Saya mengusulkan agar kepala Balai Wu dari Balai Tanpa Jejak menjadi penguasa bintang sementara di Balai Semesta dan mengatur ulang pasukan kultifator untuk mengusir penjajah asing keluar dari Balai Semesta. Ola Star Wars ku setuju, tak seorang pun menyangka bahwa Xia dan Dao akan menjadi orang pertama yang berdiri dan setuju. Ola Awan Bintangku setuju, orang kedua yang berdiri adalah Yan Ping Xi. Setelah itu, orang banyak mulai setuju dan bahkan Su Chi Huang, yang selalu tidak senang dengan tiga klan besar, juga berdiri untuk setuju. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa Wu Lingzi pasti tidak akan menerima jabatan sebagai penguasa bintang, meskipun itu hanya sementara. Wu Lingzi tidak suka berkelahi dengan orang lain, terlebih lagi, dia tidak suka berebut kekuasaan. Selain itu, dia tidak cocok menjadi penguasa bintang. Bahkan jabatan Kepala Ola tanpa jejak pun ditunjuk paksa oleh penguasa bintang sebelumnya, Chi Tong. Justru karena itulah separuh dari pasukan bintang utara dan pasukan tanpa jejak di bawah pimpinannya, seorang Kepala Ola, sebenarnya dikendalikan oleh klan Mo. Klan Xia dan klan Yan menyetujui saran susuan karena mereka tahu bahwa Wu Lingzi tidak akan menerima posisi penguasa bintang. Asal Wu Lingzi bersikap rendah hati dan tidak menduduki jabatan itu, maka mereka tidak akan terlalu berlebihan jika berkeberatan dengan orang lain yang menjadi penguasa bintang di masa mendatang. Tanpa diduga, setelah semua orang menyampaikan pendapat mereka, Wu Lingzi justru berdiri dan berkata, Zen Xing memang dalam situasi hidup dan mati. Karena semua orang sangat menghargai saya, Wu Lingzi, maka saya, Wu Lingzi, akan menjadi penguasa bintang sementara. Ketika seseorang yang cakap datang, saya, Wu Lingzi, dapat mengundurkan diri dari posisi penguasa bintang kapan saja. Bahkan tidak ada sepatah katapun yang merendahkan hati yang membuat Xia Dandao, Yan Pingzi dan kawan-kawan saling berpandangan dengan cemas. 359. Su Suan menghela napas lega. Dia paling mengenal Wu Lingzi. Meskipun Wu Lingzi tidak berjuang demi kekuasaan, juga tidak mau bertarung dengan orang lain, dia adalah orang yang sangat pengertian. Dia tidak bersekongkol melawan orang lain, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu cara melakukannya. Dia yakin bahwa Wu Lingzi memahami situasi Zen Xing saat ini lebih dari siapapun. Asal Wu Lingzi mengerti, sekalipun dia tidak bersedia menjadi penguasa bintang, dia tidak akan menolak rekomendasi orang banyak. Ini karena dia sangat jelas bahwa menolak Zen Xing berarti Zen Xing akan mendapat masalah yang lebih besar. Karena Wu Lingzi sudah setuju, bahkan Xia Dandao dan Yan Pingzi pun tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka. Mereka hanya bisa membiarkan Wu Lingzi menjadi penguasa bintang Gunung Raja Bintang untuk sementara. Berbagai kepala olah, saya yakin semua orang memahami situasi terkini di Zen Xing. Kita tidak boleh kehilangan Pierre Qingwin City seperti apapun yang terjadi. Semua orang, silakan sampaikan pandangan Anda dan jika Anda punya saran atau ide bagus, silakan bagikan dengan kami. Wu Lingzi tahu bahwa dia tidak pandai bertahan terhadap serangan para kultifator asing. Setelah dia menjadi penguasa bintang, dia harus mengumpulkan semua kekuatan dan menyerap pendapat semua orang. Pada saat yang sama, dialun-alun di luar Universal Hall. Seekor singa luar angkasa kelas tujuh menatap papan universal yang mengjulang tinggi dan nama tiga dimensi yang besar itu sebelum berkata dengan nada meremehkan, inikah papan universal yang menurut orang-orang Zen Xing sangat menakjubkan. Daftar berdasarkan jumlah mayat makhluk luar angkasaku. Seorang kultifator tahap dewa sejati Gunwo juga sedang melihat papan universal ini. Ketika dia mendengar kata-kata binatang buas itu, dia tanpa sadar berkata, benar sekali, ini papannya. Ku dengar ini papan nomor satu Zen Xing. Lalu berubahlah menjadi debu. Binatang singa itu mendengus, meraih palu baja segi delapan dan menghantamkannya ke papan universal. Boom! Ledakan dahsyat energi unsur terdengar, diikuti oleh awan kabut darah. Suatu kekuatan dan aura yang dahsyat datang menghantam, menyebabkan para kultifator Gunwo dan binatang buas dialun-alun di luar aula universal minggir. Pada saat ini, orang banyak akhirnya melihat situasi singa langit berbintang. Binatang buas singa itu ingin mengubah papan universal ini menjadi debu. Setelah dia menghancurkannya dengan palunya, dia sendiri berubah menjadi debu, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tertinggal. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bau darah di langit berbintang yang belum sepenuhnya hilang. Adapun papan universal yang didirikan di alun-alun itu, tidak ada sehelai rambut pun yang tersentuh. Seekor binatang iblis kelas tujuh benar-benar terbunuh oleh serangan balik dari dewan universal. Binatang iblis di sekitarnya dan para kultifator suku bintang Gunwo semuanya sangat terkejut saat mereka buru-buru mundur. Ampas batu roh terakhir yang diperoleh Mowuji dari penjara bulan sabit telah berubah menjadi ketiadaan, dan kultifasinya telah menembus ke tahap dewa sejati level 8. Pada saat ini, sudah tahun keempat sejak Mowuji memasuki bintang petir ini untuk berkultifasi. Dalam empat tahun, peningkatan dari tahap dewa sejati level 5 ke tahap dewa sejati level 8 tidak dianggap lambat, tetapi dianggap sebagai kecepatan kultifasi yang sangat cepat. Namun, Mowuji sangat kecewa. Perlu diketahui bahwa ia telah menggunakan enam batu roh penjara setengah bulan hanya untuk duduk di urat nadi spiritual. Selain itu, ia duduk di bintang petir dengan energi spiritual yang padat dan sumber petir. Baginya, kecepatan ini sama sekali tidak cepat. Malah, agak lambat. Meskipun tingkat kultifasinya telah naik ke tahap dewa sejati level 8, Mowuji merasa bahwa kekuatan dan lautan kesadarannya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, Mowuji masih merasa akan sulit baginya untuk membunuh Biksu Wusiang dengan kekuatannya saat ini, apalagi Raja Serigala luar angkasa yang legendaris. Dia harus terus berkultifasi di sini. Bahkan jika dia tidak dapat meningkatkan level kultifasinya, dia harus mempelajari keterampilan sihir lainnya. Sekarang, Mowuji dapat memilih antara panah emas awan jatuh dan teori singkat ruang. Kenyataannya, Mowuji merasa bahwa teori singkat ruang bahkan tidak dapat dianggap sebagai keterampilan sihir. Selama dia memahami teori singkat ruang, itu dapat dianggap sebagai seni sakral. Panah emas awan jatuh terutama ditujukan bagi para kultifator dengan akar spiritual berjenis logam untuk dikultifasikan. Mowuji memutuskan untuk mempelajari teori singkat ruang lebih dalam. Ruang yang dilihat oleh mata hanyalah satu sisi ruang. Ruang yang sebenarnya adalah ruang berdimensi. Ruang yang terbentuk dari sisi-sisi yang tak terhitung jumlahnya. Mowuji mulai mempelajari teori singkat ruang ini. Ia bahkan merasa bahwa ini tidak tampak seperti sesuatu yang ditulis oleh seorang kultifator. Dengan kata lain, ini lebih tampak seperti sesuatu yang ditulis oleh seorang teknolog. Teori-teori di dalamnya berubah dari dangkal menjadi mendalam. Dalam waktu singkat, Mowuji benar-benar tenggelam di dalamnya. Beberapa kultifator sering menyebut hubungan antar ruang sebagai dunia. Hubungan antar ruang pada tingkat yang lebih tinggi disebut bidang. Pada kenyataannya, saya percaya bahwa tidak peduli apakah itu ruang tingkat tinggi atau rendah, semuanya dibentuk oleh dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Saya menyebutnya dimensi. Ruang dimensi. Mowuji menatap teori singkat ruang dengan tercengang. Mungkinkah ini benar-benar ditulis oleh seorang teknolog? Kultifator berbicara tentang menyeberangi dunia. Namun, tidak terlalu rumit untuk berpindah antar dimensi. Langit dan bumi itu luas, dan ada hukum dao. Melintasi antar dimensi dapat dilakukan dengan memahami hukum ruang, dan kemudian menggunakan hukum ruang. Apakah orang yang menulis teori singkat ruang ini seorang kultifator? Selain penjelasan tentang dimensi, ada juga hukum ruang yang tercampur aduk. Hal ini membuat Mowuji semakin bingung. Tak lama kemudian, Mowuji lupa siapa yang menulis teori singkat ruang ini. Ia justru merasakan jejak ruang dan aura dao dari kata-kata teori singkat ruang ini. Kilatan petir terus menerus mendarat di tubuh Mowuji. 105 meridian Mowuji secara otomatis berkultifasi secara terbalik. Meskipun beberapa kali lebih lambat daripada berkultifasi sepenuh hati, keuntungannya adalah hal itu tidak memengaruhi pemahaman Mowuji tentang teori singkat ruang. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Mowuji tiba-tiba menyimpan teori singkat ruang. Dengan sedikit gerakan memutar tubuhnya, dia muncul tiga kaki jauhnya. Ini adalah teleportasi spasial. Meskipun hanya satu meter, dia bisa melintasi jarak ini hanya dengan mengangkat kakinya. Namun, jarak ini membuat Mowuji sangat terkejut. Dia bisa merasakan jejak kedalaman teleportasi spasial. Ini masih jauh dari pemahaman hukum ruang. Bahkan, itu bahkan tidak dapat dianggap menyentuh permukaan hukum ruang. Namun, ini memang sebuah terobosan kecil. Selama dia terus berlatih, bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menggunakan teleportasi spasial, dia masih bisa melakukan Jangan remehkan teleportasi kecil ini. Terkadang, jarak kecil ini sudah cukup baginya untuk menang dalam pertarungan dengan lawan. Ia bahkan bisa memanfaatkan metode ini untuk melarikan diri. Teleportasi spasial semacam ini bahkan lebih menarik bagi Mowuji daripada saat dia terbang di kehampaan. Pada periode waktu berikutnya, Mowuji terus menguji dan menyesuaikan pemahamannya tentang ruang dan gerakan. Sebulan kemudian, Mowuji sudah bisa berteleportasi sejauh tiga meter. Dua bulan kemudian, dia tidak perlu lagi berputar di tempat tiga bulan kemudian, Mowuji sudah bisa teleportasi sejauh tiga meter. Dua bulan berlalu dan Mowuji memastikan bahwa jarak yang bisa ia tempuh untuk berteleportasi adalah batasnya. Secara alami, ia berhasil mencapai tahap dewa sejati level sembilan. Pada titik ini, Mowuji sangat jelas bahwa orang yang menulis teori singkat ruang jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar orang ini adalah seorang kultifator kelas atas dengan pengetahuan teknologi yang melimpah. Terlebih lagi, kekuatan orang ini jauh lebih tinggi darinya. Tumpukan batu roh tingkat bumi dan urat spiritual lainnya juga diambil oleh Mowuji. Bahkan buah ruang sembilan lobak yang digunakan untuk masuk ke tahap abadi duniawi juga diambil oleh Mowuji. Adapun beberapa batu roh tingkat surga yang ada padanya, semuanya telah diambil oleh Mowuji. Tahap dewa sejati level sembilan masih belum cukup. Dia bersiap untuk maju ke tahap dewa sejati level sepuluh sebelum meninggalkan bintang petir ini dan melakukan perjalanan ke Sensing. Buah sembilan lobak luar angkasa digunakan oleh para ahli tahap dewa sejati untuk maju ke tahap abadi duniawi. Menggunakannya untuk mencapai tahap dewa sejati level sepuluh, Mowuji mungkin satu-satunya orang di dunia yang akan melakukan ini. Di mata Mowuji, tidak peduli seberapa bagus suatu barang, jika tidak digunakan tepat waktu, itu tidak akan menjadi barang yang bagus. Mengubah barang bagus menjadi hasil budidaya merupakan penggunaan yang paling praktis. Di bawah bimbingan dua batu roh tingkat surga, batu roh tingkat bumi di bawah Mowuji, serta bautotir yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Mowuji, semuanya diubah menjadi berbagai jenis sumber spiritual. Sumber-sumber spiritual ini membentuk pusaran air demi pusaran air, dan disapu oleh Mowuji gelombang demi gelombang. Energi spiritual tingkat puncak dari dua urat spiritual dan beberapa jamur batu inti roh juga terus diekstraksi oleh Mowuji. Semuanya diserap oleh meridian sirkulasi terbaliknya, dan diubah menjadi kekuatannya. Kecepatan kultivasi ini masih belum sebanding dengan ampas batu roh yang diperolehnya dari penjara bulan sabit. Bagi Mowuji saat ini, ini sudah menjadi batasnya. Dia telah menggunakan semua yang bisa dia gunakan. Tujuannya adalah untuk mencapai tahap dewa sejati level 10 dalam waktu sesingkat mungkin. Setengah tahun berlalu, batu-batu roh tingkat bumi di tanah semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Dua urat spiritual telah menyusut hingga kurang dari tiga meter. Energi spiritual dalam tubuh Mowuji melonjak, seperti sungai yang mengamuk. Mowuji tidak ragu-ragu saat dia langsung memasukkan buah luar angkasa lobak sembilan ke mulutnya. Efek terbaik dari buah sembilan lobak luar angkasa adalah meramu pil sembilan lobak vana. Sejak Mowuji meninggalkan benua hilang, dia selalu berlari untuk menyelamatkan diri. Adapun pil dao, itu sudah disisihkan untuk jangka waktu tertentu. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia tidak memiliki ramuan spiritual yang tersisa untuk meramu pil sembilan lobak mortal. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan dapat meramu pil surgawi tingkat delapan. Boom! Energi obat dari buah luar angkasa lobak sembilan seperti bom energi spiritual saat meledak di dalam tubuh Mowuji. Kultivasi Mowuji sudah mendekati tahap lingkaran besar Dewa Sejati Level 9. Pada saat ini, belenggu Dewa Sejati tahap Level 10 langsung hancur. Sebuah panggung baru muncul di hadapan Mowuji. Dia bahkan bisa melihat dao surgawi yang luas dan samar. Tahap Dewa Sejati Level 10 dan tahap Dewa Sejati Level 9 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ini adalah tanda tahap surga ekstrim. Urat-urat spiritual, yang telah menyusut hingga hampir tidak ada, larut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Energi spiritual yang larut itu sepenuhnya mengisi energi spiritual yang dibutuhkan Mowuji untuk maju ke tahap Dewa Sejati Level 10. Kaca. Perasaan jernih yang tak terlukiskan lainnya dapat dirasakan. Mowuji benar-benar tercengang. Meridian ke-106 miliknya benar-benar telah terbuka. Berdasarkan pengalamannya, ia perlu mencapai tahap Dewa Sejati Level 12 sebelum ia berkesempatan membuka Meridian ke-106. Sekarang, ia baru saja naik ke tahap Dewa Sejati Level 10. Apa yang sedang terjadi? 360. Sejumlah besar petir membentuk jaring. Saat Mowuji berhasil mencapai tahap Dewa Sejati Level 10, jaring itu runtuh. Mowuji tidak peduli dengan jaring petir ini. Setelah berkultivasi di sini selama beberapa tahun, dia telah melihat terlalu banyak jaring petir seperti ini. Awalnya jaring petir ini masih dapat melukainya. Seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, pengalamannya dalam menghadapi jaring petir ini pun meningkat. Saat jaring petir ini turun, paling-paling hanya akan menyebabkan rasa sakit fisik. Setelah itu, jaring petir ini akan diubah menjadi sumber spiritual petir untuk diserapnya. Kali ini, saat jaring petir mendarat di tubuh Mowuji, Mowuji tiba-tiba mendapat pencerahan. Pencerahan ini muncul tanpa peringatan apapun saat ia membuka meridian ke-106-nya. Setelah itu, Mowuji mengeluarkan beberapa segel tangan misterius dan jaring petir lemah ditembakkan olehnya. Jaring petir ini sama persis dengan yang mendarat di tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah jaring itu jauh lebih lemah. Mowuji terus-menerus membentuk segel tangan. Jaring petir di tangannya juga terus-menerus ditembakkan. Dari jaring petir yang awalnya lemah, secara bertahap menjadi lebih tebal. Akhirnya, kekuatannya mendekati kekuatan jaring petir di Universal Lightning Provenance. Mowuji sangat gembira. Tepat saat dia bersiap meninggalkan Universal Lightning Provenance, dia memperoleh wawasan tentang keterampilan baru setelah membuka 106 meridian setelah maju ke True God Stage Level 10, Lightning Net. Pada saat yang sama, Mowuji merasakan penggunaan meridian ke-106 miliknya. Ini adalah meridian Wahyu Dao. Setelah mengedarkan energi spiritual di meridian Wahyu Dao selama satu putaran, Mowuji akhirnya memahami penggunaan meridian Wahyu Dao. Bahkan dia sendiri dikejutkan oleh meridian yang menantang surga ini. Ini adalah meridian yang dapat menggunakan semua fenomena untuk membantu seseorang memperoleh pencerahan pada spiritualitas Dao miliknya sendiri. Sama seperti bagaimana segala sesuatu di alam memiliki logikanya sendiri. Dan meridian Wahyu Dao dapat menggunakan logika ini untuk memperoleh pencerahan pada spiritualitas Dao milik seseorang. Tidak heran mengapa dia bisa langsung memperoleh pencerahan di jaring petir. Jadi itu adalah penggunaan meridian Wahyu Dao. Mowuji tidak dapat menenangkan emosinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa para pendiri berbagai Dao begitu mengesankan. Dengan kata lain, ia dapat dianggap sebagai pendiri. Ia adalah pelopor dalam pengembangan meridian bagi manusia. Mungkin justru karena ia seorang pendiri maka ia memiliki meridian Wahyu Dao. Dengan meridian Wahyu Dao, dia ditakdirkan untuk berjalan di jalur kultivasi yang menjadi miliknya. Melihat sekelilingnya masih dipenuhi petir, Mowuji tahu sudah waktunya baginya untuk pergi. Meskipun dia masih jauh dari mencapai lingkaran besar tahap Dewa Sejati atau tahap abadi duniawi awal, Mowuji tahu betul bahwa dia telah berkultivasi secara ekstrim di sini. Dia sudah menghabiskan semua sumber daya yang dibutuhkannya. Jika dia terus tinggal di sini dan berkultivasi, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kalau dia terus tinggal di sini, tanpa 8-10 tahun, akan sangat sukar baginya untuk melangkah ke tahap Dewa Sejati level 11. Adapun alam manusia abadi, itu bahkan lebih jauh lagi. Akan tetapi, Mowuji percaya bahwa bahkan jika dia bertemu dengan ahli tahap abadi duniawi, dia tidak akan takut. Mengesampingkan fakta bahwa ia berada di tahap vana ekstrim dan tahap bumi ekstrim, bahkan energi unsur dan lautan kesadarannya tidak ada bandingannya dengan rata-rata kultivator tahap abadi duniawi awal. Apa ciri khas manusia abadi? Bukankah roh primordial seseorang telah menjadi baginya, itu sama sekali tidak berarti. Ketika dia berada di alam Dewa Kosong, energi unsurnya sudah dapat terwujud. Sekarang, dia dapat dengan mudah memadatkan jejak tangan energi unsur. Adapun roh primordial, dia tidak memiliki roh primordial sejak awal. Yang dimilikinya adalah Laut Kesadaran dan Danau Kiungu. Saat Laut Kesadaran membesar, energi esensi Kiungu pun semakin tebal. Suwa. Saat Mowuji meninggalkan Universal Lightning Origin, dia mengirimkan pedang pembawa pesan terbang. Setelah itu, ia membersihkan tubuhnya, berganti dengan pakaian bersih, mengikat rambutnya menjadi sanggul sederhana, lalu mengeluarkan kapal terbangnya yang berbentuk bulat. Setelah melakukan semua ini, Mowuji tidak menerima balasan apapun dari Suwai Guo. Jadi, ia mengirimkan dua pedang utusan terbang lagi. Dua hari berlalu dan masih belum ada kabar dari Suwai Guo. Mowuji mengemudikan kapal terbang itu mengelilingi Universal Lightning Origin untuk mencari selama tiga hari lagi. Namun, masih belum ada kabar dari Suwai Guo. Hilangnya Suwai Guo sedikit kecewa. Dia tidak tahu apakah Suwai Guo menghadapi bahaya. Namun, sejak Laut S-Extreme, Suwai Guo selalu bersamanya. Sekarang Suwai Guo tiba-tiba menghilang, dia tidak terbiasa dengannya. Namun, dia hanya berada di tahap dewa sejati. Jika Suwai Guo menghilang, dia tidak akan dapat menemukannya. Ruang yang luas itu tidak terbatas. Di mana dia bisa menemukan Suwai Guo? Setelah mencari selama beberapa hari, Mowuji masih tidak dapat menemukan Suwai Guo. Oleh karena itu, ia meninggalkan Universal Lightning Origin sendirian. Suwai Guo terlihat cukup cerdas. Bahkan jika ia menghadapi bahaya, Mowuji yakin ia akan mampu melindungi hidupnya sendiri. Klan Yan dari Benua Zenmo Meskipun Patriark Yan Kiren dibunuh oleh Mowuji, Klan Yan tidak menderita banyak kerugian. Saat ini, Sang Patriark adalah Master Aula Awan Bintang Gunung Raja Bintang, Yan Pingzi. Di Aula Pertemuan Klan Yan, hampir semua tetua dan diatasnya berkumpul di sini. Yan Pingzi menatap kerumunan dan berkata dengan suara serak, saya tidak perlu membicarakan situasi Zen Xing. Susunan transfer di luar kota angin menusuk secara bertahap terbentuk. Dapat diprediksi bahwa dalam waktu paling lama dua hingga tiga bulan, susunan pemindahan dari Universal Hall ke Piercing Win City akan dibangun oleh para ahli suku Bintang Gunung Raja. Sekarang, kota angin yang menusuk dapat dikatakan sebagai lilin yang tertiup angin dan dapat diinjak-injak oleh para ahli suku Bintang Gunung Raja. dan binatang buas kapan saja. Begitu kota angin yang menusuk jatuh, Zen Xing tidak akan berdaya. Semenjak aku mengambil ahli jabatan sebagai patriark, aku telah bekerja keras agar klan yang dapat berdiri tegak di dunia ini. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Wu Lingzi dari Starking Mountain tidak peduli dengan kelangsungan hidup atau kehancuran klan kita. Selama bertahun-tahun, dia hanya membangun beberapa barisan pertahanan di Piercing Win City. Terhadap Gunung Raja Bintang dan Zen Xing, kami tidak memiliki kontribusi apapun. Menghadapi Zen Xing yang sedang runtuh, dimanakah jalan keluar bagi klan yang kita? Setelah Yan Pingzi selesai, dia menatap dengan tenang ke arah para tetua dan ahli tahap abadi duniawi. Tidak ada yang berbicara. Bahkan tetua agung, Yan Yang, tingkat tujuh tahap abadi, tidak tahu di mana jalan keluar klan yang. Melihat tak seorang pun bicara, setelah sekian lama, Yan Pingzi melanjutkan, Patriar klan yang kita, Yan Kiren, ahli tahap abadi duniawi Yan Tongku, dan jenius klan yang, Yan Yang Dong, semuanya telah jatuh ke tangan mau uji. Meskipun klan yang kita telah membunuh lebih dari 20 orang kultifator dari benua hilang, ini bahkan belum mencapai seperseribu dari pembalasan dendam klan Yan kita. Klan Yan kita pasti akan membunuh mau uji. Hal terpenting bagi klan Yan kita sekarang bukanlah mencari mau uji untuk membalas dendam, tetapi mencari jalan keluar bagi klan Yan kita. Aku penasaran apakah Sang Patriar tahu bagaimana keadaan klan Xia dan klan mau saat ini. Secara logika, klan Xia dan klan mau pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian mereka. Seorang tetua klan Yan tingkat dua tahap keabadian dunia berdiri dan berkata, Yan Pingzi menganggup, itulah yang ingin kukatakan. Menurut apa yang kuketahui, ahli tahap abadi duniawi dari suku bintang Gunuo, Hoafer, telah menemukan jalannya ke Zensing dan bahkan memunjungi Xia dan Dao. Jika aku tidak salah, klan Xia seharusnya memiliki perjanjian rahasia dengan suku bintang Gunuo. Klan Xia berani melakukan itu. Tetua tahap abadi duniawi itu mengerutkan kening dan berkata, kecuali mereka membunuh semua kultifator asli di Zensing, jika tidak, berkolusi dengan kultifator asing akan cukup untuk mengirim klan Xia ke kutukan abadi. Apakah klan Xia berani melakukan itu atau tidak, mereka sudah melakukannya. Selain itu, alasan klan Xia adalah membunuh Mouji untuk membalas dendam atas Siamu. Kalau aku tidak salah, alasan suku bintang Gunuo dan para binatang angkasa menyerang Zensing pastinya karena Mouji telah membunuh Raja Serigala Muda bermata putih. Alasan klan Xia adalah bahwa Mouji membawa bencana ke Zensing, jadi mereka berkolusi dengan penjajah asing untuk menyeret Mouji keluar. Semua orang mengerti kata-kata Yan Pingsi. Di permukaan, alasan klan Xia adalah menyeret Mouji keluar untuk melindungi Zensing. Bagaimanapun, binatang buas luar angkasa jauh lebih kuat daripada para kultifator dalam hal pengejaran. Selain itu, mereka ingin menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa Zensing tidak memiliki niat untuk melindungi Mouji. Mengenai mengapa penjajah asing tidak mau pergi, klan Xia juga punya sesuatu untuk dikatakan. Sebelumnya, demi melindungi Zensing, mereka dengan cemas membawa penjajah asing ke Zensing. Adapun apa yang terjadi setelah itu, bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh klan Xia. Betapapun tidak masuk akalnya alasan ini, tetap saja itu adalah alasan. Jika penjajah asing diusir dari Zensing di masa depan, mereka masih akan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mouji bahkan membunuh patriar klan Yan kita. Klan Yan kita sudah lama tidak bisa berdamai dengannya, tetua tahap abadi duniawi lainnya berdiri dan berkata. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengerti mengapa Yan Pingzi menyebut Mouji. Jadi klan Yan ingin menempuh jalan yang sama dengan klan Xia. Pada saat ini, seorang kultifator tahap dewa sejati bergegas maju untuk melaporkan, seseorang bernama Hoafer datang berkunjung. Undang dia masuk sekarang juga. Tanpa menunggu patriark berbicara, tetua agung berdiri dan berkata, semua orang di klan Yan tahu bahwa jalan keluar bagi klan Yan telah tiba. Mouji mengendalikan kapal terbang itu sendiri. Dia tidak perlu berkultifasi dan hanya terbang dengan kecepatan penuh. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, ia muncul di pinggiran dermaga universal. Medan perang tempat istana abadi Half Moon muncul sebelumnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Semangat spiritual Mouji pun mengalir deras. Dia tidak melihat pasukan kultifator benua Zen Mo yang asli. Sebaliknya, dia melihat sekelompok demi sekelompok binatang buas. Selain binatang buas ini, ada juga banyak penunggang binatang Gunuo. Jantung Mouji berdebar kencang. Yang ada di pikirannya hanyalah dermaga universal telah runtuh dan aula universal telah diduduki oleh penjajah asing. Jika aula universal diduduki oleh penjajah asing, apakah Zen Xing masih baik-baik saja? Dia tidak tahu trik apa yang dimiliki oleh Star King Mountain Star Lord. Semoga saja, Star Lord ini tidak takut lagi pada penjajah asing. Sebenarnya, Mouji tidak terlalu peduli dengan ancaman Baolai terhadap Chitong. Mungkin ini terlihat seperti demi keselamatan Zen Xing, tetapi sebenarnya, hal ini hanya akan membuat penjajah asing memandang rendah mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah Space Wolf King? Itu hanya di Great Circle dari Eartly Immortal Stage. Chitong sendiri adalah dewa bumi. Jika dia memanfaatkan dermaga universal, bahkan dewa bumi lingkaran besar mungkin tidak akan bisa menerobos masuk. Yang lebih penting, Raja Serigala Luar Angkasa tidak ada pada saat itu. Dalam wasiat spiritual Mouji, setidaknya ada ratusan ribu binatang angkasa dan kavaleri Gunuo yang menghalangi aula universal. Dengan adanya penyerbu asing yang menghalangi aula universal, itu sama saja dengan menghalangi sepenuhnya segala kemungkinan bagi para kultifator Zen Xing untuk masuk atau keluar dari Zen Xing. Melihat penjajah asing ini menghalangi jalannya kembali ke Zen Xing, niat membunuh Mouji membumbung tinggi. Saat Mouji tengah memikirkan cara lain untuk menghabisi semua penjajah asing sekaligus tanpa menggunakan meriam laser, sebuah sosok dengan cepat menghampirinya.